Pemandangan hitam tampaknya terdiri dari warna abu-abu yang berbeda, tapi samar-samar dia masih bisa melihat lubang di Black Fiend Cliff. Ketika dia melihat adegan berikutnya, dia mendapati dirinya melayang di depan istana bawah tanah besar yang dibentuk oleh penghalang. Secara tidak sengaja, Su Fang dan Dai Yi Yi sedang melayang di luar istana bawah tanah. Ini adalah jurang maut. Udara dingin hampir seluruhnya terkondensasi dari ki yang mengerikan. Tebing, tanaman, dan tanaman merambat di sekitarnya semuanya terkondensasi dari ki yang mengerikan. Jelas sekali, tempat ini telah ditempati oleh Big Goblin bertahun-tahun yang lalu. Itu sangat kuno. Melihat istana bawah tanah yang dilindungi oleh penghalang, ada puluhan goblin besar yang berhibernasi di sana. Dia memperkirakan mereka sebanding dengan Big Goblin di bawah komando Dai Yi Yi. Dari istana bawah tanah, dia bisa merasakan aura Big Goblin. Itu sangat kuat hingga hampir meledak. Dibandingkan dengan Dai Yi Yi, Dai Yi Yi seperti sumur dalam tanpa riak apapun. Tapi Big Goblin di dalam istana bawah tanah sepertinya terbakar dari dalam. Piton hitam, itu pasti ular yang sangat besar. Dai Yi Yi menatap istana bawah tanah seolah dia sudah melihat semuanya dengan jelas. Ular ini tidak sederhana. Agar bisa berkembang biak di jurang yang dingin ini, sepertinya ia sudah lama terbiasa dengan kekuatan kehampaan. Namun, kamu tidak bisa membuka makam kuno goblin besar. Senior, bagaimana menurutmu? Su Fang tidak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Dengan kekuatannya, bagaimana dia berani mengambil langkah maju? Tubuh Dai Yi Yi secara bertahap memancarkan cahaya spiritual yang menyerupai kabut. Kamu harus bersembunyi di sini. Setelah aku berurusan dengan Raja Piton Hitam itu, aku akan pergi bersamamu ke makam di bawah. Ular piton ini memenuhi syarat untuk menjadi tangan kananku. Senior, bisakah kamu menangkap beberapa Big Goblin yang kuat untuk dibesarkan oleh Junior? Junior juga mengembangkan kekuatan ras iblis. Aku bisa menahan beberapa Big Goblin. Bisakah kamu menekan mereka? Tidak masalah. Hanya saja, jangan terlalu banyak. Baiklah-baiklah. Tapi kamu hampir membuatku merasa seperti kamu adalah penangkap iblis yang paling dibenci oleh ras iblisku. Tolong jangan menjadi penangkap iblis. Itu adalah musuh alami ras iblisku. Junior bukanlah penangkap iblis. Jika aku adalah penangkap iblis, aku tidak akan menjadi seperti ini. Bersembunyi. Setelah Dayiyi selesai berbicara, aura dominannya mulai melonjak. Seolah-olah, pada saat ini, dia mengetahui bahwa Sufang dapat menekan Goblin besar, dan bahkan salah mengira dia sebagai penangkap iblis. Setelah Sufang mengaktifkan kemampuan ilahi, dia berguling di udara dan bersembunyi di sebuah gua di tebing. Bocah ini sangat misterius. Mata Dayiyi hampir berkabut. Setelah menatap beberapa saat, dia tiba-tiba menggunakan seni gerakan atau kemampuan ilahi untuk memasuki formasi iblis. Kemampuan kesempurnaan luar biasa. Sufang tidak mau melewatkan pemandangan langka seperti itu. Menggunakan kemampuan atribut bumi, dia bersembunyi di balik batu. Dengan menggunakan kemampuan lingkaran besarnya, dia mampu melihat menembus susunan iblis. Dia segera melihat Dayiyi memasuki istana bawah tanah di bawah perlindungan sebuah pesona. Detik berikutnya, dia melayang di depan istana bawah tanah, masih tanpa aura apapun. Namun, Sufang melihat banyak goblin besar yang berhibernasi di sekitar istana bawah tanah. Meskipun jumlahnya tidak banyak, hanya sekitar 20, kekuatan mereka hampir sama dengan Big Goblin di samping Dayiyi. Para Big Goblin menempel di reruntuhan dan kabut yang lembab. Jika tidak diperhatikan, mereka benar-benar terlihat seperti batu istimewa. Adapun istana bawah tanah. Melihat ke dalam dari pintu masuk utama, ada lebih dari selusin Big Goblin berkumpul. Mereka juga mendiskusikan pertempuran di luar. Sekilas, tatapan Sufang tertarik pada seorang pria parubaya berjubah hitam yang duduk di singgah sana tertinggi. Dari Big Goblin berjubah hitam ini, dia langsung merasakan aura iblis spesial yang sama seperti monster angin ungu. Ini adalah ular besar, 10 ribu kali lebih kuat dari monster angin ungu yang ditekan Sufang. Tentu saja, ini adalah Raja Piton Hitam, Goblin besar yang mendominasi suatu wilayah. Dari kelihatannya, Big Goblin di bawah sama sekali tidak peduli dengan Big Goblin di luar. Mereka juga bersiap untuk keluar dan bertarung bersama Raja Piton Hitam. Sebelum Sufang bisa melihat dengan jelas Big Goblin, dia tiba-tiba melihat Dai Yi tiba-tiba muncul di depan istana bawah tanah. Dia melambaikan tangannya dan menamparkan udara dengan keras. Ledakan. Seluruh istana bawah tanah berguncang. Dari atas, tanah berguncang dan runtuh. Bahkan jurang di sekitarnya mulai bergetar. Mengaum gelombang. Runtuhnya menyebabkan area yang luas runtuh. Debu beterbangan kemana-mana. Pada saat ini, Dai Yi tiba-tiba melompat dan menggunakan auranya untuk menghancurkan susunan iblis di atas menjadi beberapa bagian. Tidak ada lagi susunan iblis di jurang maut. Dari dalam debu, suara iblis besar yang marah dan meronta bisa terdengar. Berdesir. Beberapa saat kemudian. Tangan kanan Dai Yi masih dalam kondisi void suppression. Dari debu, seekor ular sepanjang 300 meter bersisik hitam meluncur keluar. Ular besar itu berjuang di bawah belitan aura iblis yang seperti kabut. Tubuhnya terkadang terbalik dan terkadang melompat. Hanya ketika aura iblis seperti kabut di sekitar tubuhnya hancur barulah ia meluruskan tubuhnya seperti ayam jantan dan menatap tajam ke arah Dai Yi. Di dalam gua, Su Fang menatap ular besar itu dari kejauhan. Raja Piton Hitam sangat kuat. Sisik di tubuhnya sebenarnya sekuat artefak dao kelas menengah. Bukankah tubuh ular itu akan sekuat artefak dao kelas menengah? Dari mana datangnya ahli ini hingga berani masuk ke wilayah raja ini? Sebutkan namamu. Raja ini tidak membunuh orang tanpa nama. Raja Piton Hitam memuntahkan gas beracun, lidahnya berkedip-kedip seperti kilat masuk dan keluar dari mulutnya. Rajaku. Debu di belakang mereka hampir memenuhi separuh jurang. Setan besar dengan berbagai bentuk dan ukuran bergerak seperti gunung kecil, muncul dari gelombang debu gelap. Itu terlalu menakutkan. Mereka adalah bawahan Raja Piton Hitam yang paling setia, dan jumlahnya semakin banyak. Dari gua-gua di sekitarnya, Big Goblin memimpin beberapa setan yang lebih kecil dan melolong. Menyerang wilayahku, bunuh, bunuh, bunuh. Big Goblin di sekitarnya bahkan tidak menunggu perintah Raja Piton Hitam untuk menyerang Dai Yi. Dai Yi menunjuk ke arah Raja Piton Hitam. Black Piton King, kamu memenuhi syarat untuk membuatku menyerang. Black Fiancliffe ini lumayan, dan ada banyak Big Goblin juga. Aku ingin membentuk kekuatan, dan Black Fiancliffe ini milikku. Haha. Arogan. Tanpa menunggu Raja Piton Hitam berbicara, Big Goblin di sekitarnya menahan perut mereka dan tertawa. Satu orang berani menantang seluruh Black Fiancliffe. Dai Yi masih sangat tenang, seperti peri mengambang. Raja Piton Hitam, aku akan menunggumu di sini. Setan kecil lainnya, jangan menyerang. Aku akan membunuh kalian semua yang keluar. Kamu tidak cukup untuk aku bunuh. Tunggu saja. Raja ini belum menyerang selama 10 ribu tahun. Hari ini, aku akan menangkapnya. He he, kebetulan aku kekurangan wanita simpanan. Transformasimu sungguh luar biasa. Kamu sungguh cantik. Haha. Raja Piton Hitam tiba-tiba mengguncang tubuhnya, menyebabkan Big Goblin di sekitarnya hampir mundur. Suara mendesing. Seperti sambaran petir hitam, ia menerkam Dai Yi dan membuka mulutnya. Giginya bahkan lebih tajam dari harta Karun Dao, dan lidahnya dipenuhi bisa ular yang menakutkan. Aura serangan ini saja sudah cukup untuk menyebabkan seluruh abis jatuh ke dalam kondisi kehancuran yang gemetar. Hal ini terutama berlaku bagi Su Fang, yang berada di belakang Dai Yi. Meskipun jarak yang memisahkan mereka cukup jauh, dia merasa seolah-olah Raja Piton Hitam akan menelannya utuh-utuh di detik berikutnya. Goblin besar yang menakutkan. Masih sombong. Bayangan ular Raja Piton Hitam hendak menelan Dai Yi. Semakin kuat Anda, semakin Anda memenuhi syarat untuk mengabdi di bawah saya. Jika saya ingin membangun kekuatan, saya membutuhkan ahli seperti Anda. Dai Yi hendak digigit sampai mati dan ditelan, tapi dia masih tidak berniat menyerang. Dia dengan tenang menjawab, saya akan menunjukkan seberapa besar kesenjangan di antara kita. Seberapa besar? Dunia yang berbeda. Dai Yi tiba-tiba mengangkat tangannya dan menunjuk. Suara mendesing gelombang-gelombang-gelombang. Raja Piton Hitam, yang sudah berada di depannya, membawa tubuh ular yang menakjubkan dengan mulutnya yang besar. Rasanya seperti sebuah gunung mendorong Raja Piton Hitam untuk menyerang. Tapi begitu Dai Yi menunjuk, Raja Piton Hitam tiba-tiba membeku dan melayang tak bergerak di udara hanya 3 meter darinya. Raja Piton Hitam tampaknya telah ditekan di udara oleh suatu susunan atau kemampuan magis. Dari jari giok Dai Yi, muncul cahaya roh berkabut. Kemudian, lapisan aura iblis seperti kabut muncul di sekitar Raja Piton Hitam. Ternyata Raja Piton Hitam memang telah terbelenggu di udara oleh kemampuan magis. Di depan Dai Yi yang mungil, bola mata besar Raja Piton Hitam terus bergetar dan tergagap. Bola matanya hampir pecah. Kamu, kamu, aku belum pernah mendengar tentang goblin besar sekuat kamu di sekitar sini. Dulu tidak ada, tapi sekarang ada. Aku akan memberimu kesempatan lagi. Pergi. Dai Yi dengan lembut melambaikan tangannya lagi. Raja Piton Hitam, yang dibekukan dan dibelenggu, tiba-tiba terbang kembali tak terkendali. Setelah Raja Piton Hitam mendapatkan kembali kebebasannya, ia tidak bisa lagi mendengar teriakan Big Goblin di belakangnya. Bisa juga terlihat bahwa semua bawahan Big Goblin sangat ketakutan. Ia telah menghadapi lawan yang tangguh hari ini. Pihak lain telah membelenggunya hanya dengan gerakan biasa. Jenis budidaya apa ini? Bagus, bagus. Aku tidak percaya kamu sekuat itu. Mengaum gelombang. Tubuh bagian atas Black Piton King yang tegak membentuk bentuk bengkok dan menyerap aura gelap di sekitarnya. Kemudian, dengan gemetar hebat, tubuhnya melengkung dan mengeluarkan aura iblis berwarna darah. Ada juga pedang terbang berwarna darah di dalamnya. Itu adalah artefak Dao kelas menengah yang berkualitas sangat tinggi. Gabungan aura iblis dan pedang terbang. Aura iblis berwarna darah ini mengubah darah dark abis menjadi merah. Itu seperti murka langit dan bumi, dan akan melahap Dai Yi. Sufang memiliki keinginan untuk lari demi hidupnya. Untungnya, dia memilih untuk percaya pada Dai Yi. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya secara diam-diam, Luo, seberapa kuat serangan di dunia yang lebih besar ini? Luo berkata, Bagaimana saya harus mendeskripsikannya? Gua abadi yang Anda tahu tidak terkalahkan di dunia yang lebih besar, tetapi ini masih merupakan serangan yang sangat kuat. Saat Anda masuk ke alam gua abadi, Anda akan mengetahuinya. Jangan khawatir, serangan ini tidak akan membunuh Dai Yi. Mem, kuku Sufang hampir menusuk ke dalam batu. Berdengung. Tiba-tiba, sepasang sayap indah muncul di sekitar Dai Yi. Itu tidak nyata, tapi semacam aura mistik atau alam. Ledakan. Detik berikutnya, pedang terbang yang terbungkus aura iblis berwarna darah terhalang oleh kabut di depannya. Ruang itu sendiri terkoyak. Meskipun tabrakan ini tidak memekakkan telinga, hati Sufang masih melayang di udara. Ini adalah setan kupu-kupu. Luo tidak terkejut sama sekali. Mati, menarik napas dingin. Untungnya, Dai Yi telah memblokir serangan mengerikan tersebut. Sufang melihat lebih dekat. Memang benar, ada sayap di sekitar Dai Yi. Dikombinasikan dengan fakta bahwa dia memang seekor kupu-kupu. Ternyata, Dai Yi adalah monster yang bertransformasi dari kupu-kupu. Saat ini, suara dingin Dai Yi terdengar. Apa itu cukup? Sufang fokus sekali lagi. Kabut Dai Yi telah memblokir serangan Raja Piton Hitam secara langsung. Itu telah berlangsung selama selusin napas. Namun Raja Piton Hitam masih belum mampu menerobosnya. Saya, saya akui saya kurang beruntung. Dia tidak menyangka keberadaan buah seperti Raja Piton Hitam akan menganggupkan kepalanya tanpa ragu-ragu. Kemudian, aura iblis berwarna darah segera tersebar. Saat serangan Black Piton King menghilang, aura mengerikan yang menindas di dark abis juga sebagian hancur dan hilang. Lingkungan sekitar berangsur-angsur kembali sunyi. Detik berikutnya, Raja Piton Hitam berubah kembali menjadi bentuk manusia dan melambaikan tangannya. Big Goblin juga berubah kembali menjadi bentuk manusia dan berkumpul di sekitarnya. 932 Sufang berangsur-angsur pulih dari keterkejutannya dan napasnya kembali normal. Ini adalah dunia Big Goblin. Jika Dayiyi tidak cukup kuat, dia akan dimangsa oleh Raja Piton Hitam. Jika Dayiyi lebih kejam, setiap Big Goblin di sini akan berubah menjadi mayat. Dayiyi naik ke udara, dan sayap misterius itu menghilang. Dia melihat ke arah Goblin besar yang telah berkumpul dan berkata dengan acuh-ta'acuh, Jika ada di antara kalian yang tidak yakin, kalian bisa keluar dan menantangku seperti Raja Piton Hitam. Tapi aku tidak akan melepaskanmu seperti aku melepaskan Raja Piton Hitam. Kata-katanya begitu lugas sehingga para Goblin besar dengan motif tersembunyi itu mungkin ketakutan setengah mati. Raja Piton Hitam memimpin sejumlah besar iblis untuk berlutut di udara. Raja Agung Kirimkan orang keluar. Jangan biarkan iblis kecil itu mati sia-sia. Dayiyi mulai mengeluarkan perintah kepada Raja Piton Hitam. Para Goblin besar mulai bergerak. Sebagian dari mereka berpencar, meninggalkan sisanya untuk berpatroli di sekitar. Su Fang juga muncul dari kegelapan dan mengikuti Dayiyi ke istana bawah tanah yang runtuh. Para Goblin besar lainnya menunggu di luar. Setelah menunggu beberapa saat, semakin banyak lagi Big Goblin yang memasuki jurang. Ada sekitar dua ribu setan, tetapi hanya beberapa ratus dari mereka yang dapat dianggap ahli yang kuat. Setelah Dayiyi mengambil kendali segalanya, dia mengalihkan perhatiannya ke reruntuhan istana bawah tanah. Secara kebetulan, masih ada beberapa segel di bawah. Dia melihat ke arah Raja Piton Hitam dan berkata, Kamu membangun dojomu di sini sehingga makamnya ada di bawah. Kamu melakukan ini untuk memudahkanmu menyerap ki iblis dingin yang datang dari makam. Raja Piton Hitam menganggup dengan jujur. Ya, ya, bawahan ini mengikuti Raja Agung sebelumnya dan menemukan makam ini. Setelah Raja Agung itu meninggal, bawahan ini berkultifasi di sini. Ki iblis dingin ini akan mempengaruhi mutiara spiritual di tubuhmu dan membelenggu kultifasimu. Kecuali jika kamu memiliki kemampuan bawaan untuk menyatu dengan ki iblis dingin ini. Dai Yi merasakan penghalang di bawah dan sepertinya telah melihat makam itu. Dia kemudian menyuruh Big Goblin berjaga di sekitarnya. Dengan sapuan tangannya, sebuah lorong muncul di penghalang. Raja Piton Hitam dan Sufang melangkah lebih dulu. Dai Yi adalah orang terakhir yang masuk. Lady Yellow Moon dan Big Goblin lainnya menunggu di luar. Begitu lorong itu muncul, lingkungan sekitarnya dipenuhi dengan hawa dingin yang mengerikan yang dapat membekukan Zenki. Sufang buru-buru menyerap sembilan yin froski dari alam suci kekacauan primordial dan menggabungkannya dengan energi yang murni. Dia tidak terbelenggu oleh eski. Bahkan Raja Piton Hitam dan Dai Yi pun agak terpengaruh. Tempat ini terasa seperti jurang yang dalam. Di bawah aura Dai Yi, mereka bertiga akhirnya mendarat di tanah setelah satu jam. Di depan mereka ada sebuah gua kuno yang tersegel. Beberapa ki iblis dan ki dingin merembes keluar dari segel di pintu masuk gua, membentuk ki iblis dingin khusus di ruang ini. Dai Yi tiba di pintu masuk gua dan mengaktifkan segelnya. Seberkas cahaya abadi bertabrakan dengan penghalang, dan segel khusus muncul di atas. Itu berisik ki iblis, tetapi ada juga beberapa segel yang bukan milik ki iblis. Bawahanmu tidak kompeten. Bersama Raja sebelumnya, kami memimpin banyak ahli untuk menyerang formasi, tapi kami tidak berhasil. Raja Piton Hitam tampak sangat tidak berdaya di sampingnya. Itu tidak bisa mengganggu. Setelah mengerutkan kening beberapa saat, Dai Yi segera menatap Su Fang. Aku benar membawamu ke sini. Su Fang membungkuh. Jika junior ini bisa membantu, aku pasti akan mati. Dai Yi menatapnya dengan dingin, lalu menatap formasi di pintu masuk gua. Aku tidak ingin kamu mati. Menurutku makam goblin besar ini kemungkinan besar adalah keberadaan yang ditinggalkan oleh ahli manusia purba. Rajaku, dari mana asalmu? Raja sebelumnya dan saya menghabiskan puluhan ribu tahun untuk mencari tahu. Raja Piton Hitam akhirnya menunjukkan ekspresi menyerah. Dari mana asalku bukanlah sesuatu yang bisa diketahui oleh iblis pengembara sepertimu. Jika memungkinkan di masa depan, aku bisa membawamu ke sana untuk memperluas wawasanmu. Dengan itu, Dai Yi mengaktifkan penghalang itu lagi. Pada saat ini, Su Fang juga mengaktifkan kemampuan kesempurnaannya yang luar biasa. Saat Dai Yi mengaktifkan penghalang, itu adalah waktu terbaik untuk merasakan segel yang kuat. Benar saja, kemampuan kesempurnaannya yang luar biasa memungkinkan dia untuk melihat beberapa segel formasi yang dibentuk oleh ki sejati manusia di dalam segel tersebut. Mereka terjalin dengan sejumlah besar ki iblis untuk membentuk formasi kuno. Tampaknya hampir semuanya adalah ki iblis, tetapi jauh dilubuk hatinya, ada jejak segel yang ditinggalkan oleh ahli manusia. Memang sangat sulit untuk menghancurkan formasi ini. Segel itu ditinggalkan oleh ahli manusia dan hanya bisa dipecahkan oleh seorang kultifator manusia. Jika demoniki dicurahkan secara paksa, mustahil untuk menghancurkan formasi tersebut. Terlebih lagi, jika formasinya dipatahkan dengan paksa, seluruh makam akan dirusak juga. Kemudian, akan terkubur di kedalaman reruntuhan dan menjadi rahasia abadi. Dai Yi secara bertahap mendapat ide. Dia memandang Su Fang. Aku akan meminta Raja Piton Hitam untuk sementara waktu menahan sebagian besar ki iblis di dalam segelnya. Aku akan membantumu menemukan segel yang ditinggalkan oleh ahli manusia dan memecahkannya satu per satu. Formasi ini secara alami akan rusak. Saya akan mendengarkan pengaturan senior. Karena dia ada di sini untuk membantu, Su Fang hanya bisa mendengarkan Dai Yi. Selain itu, ia juga merasa bahwa harus ada harta karun yang ditinggalkan oleh manusia ahli di makam ini. Kalaupun ada, itu akan luar biasa. Ketika Su Fang tiba di pintu masuk gua, dia menginjak sesuatu dan memecahkannya. Sekilas, ternyata itu adalah tumpukan tulang busuk. Dari kelihatannya, cukup banyak orang yang pernah menemukan makam ini di masa lalu. Namun, untuk membukanya, mereka semua kehilangan nyawa. Setelah Raja Piton Hitam siap, Dai Yi mengirimkan aliran ki iblis. Kedua ahli tersebut bekerja sama untuk mengaktifkan formasi. Formasi ini adalah dunia yang kuat yang tidak bisa dimasuki Su Fang. Dia mengertakkan gigi dan mengaktifkan yang imortal. Dia memisahkan yang abadi dari roh primordialnya dan memasukkannya dengan ki sejati. Dai Yi berkata, jangan khawatir. Bahkan jika sesuatu terjadi, itu hanya membuang-buang roh primordial. Suara mendesing. Dengan menggunakan segel disintegrasi setan langit, yang abadi yang mengandung ki sejati terbang ke dunia formasi melalui saluran yang telah dirilis Dai Yi. Pada saat ini, Su Fang sepertinya telah memasuki dunia berbeda melalui yang imortal. Dunia seperti apa? Dunia ki iblis. Ki iblis dingin yang telah menetap telah memadat menjadi bentuk padat, akhirnya membentuk formasi ini. Selain itu, ada pembatasan berlapis-lapis. Untuk memasuki setiap lapisan diperlukan kekuatan yang besar. Jika bukan karena Dai Yi, bahkan Raja Piton Hitam pun hanya akan bisa memasuki lapisan luar. Semua yang dilihat Su Fang terbentuk dari jejak demonik ki, yang terjalin menjadi mantra pembatas yang tampak seperti kanopi demonik ki. Ini adalah dunia yang sangat berbeda. Jangan sampai perhatianmu teralihkan. Lapisan luarnya mudah untuk ditangani. Selagi aku berada dalam kondisi terkuatku, mari kita mulai dari lapisan yang paling dalam. Kita akan mulai memecahkan segel yang ditinggalkan oleh para ahli manusia. Jangan sampai terganggu. Dai Yi sungguh luar biasa. Dia bisa melihat semua tindakan Su Fang. Dengan peringatan, Su Fang sepenuhnya mengikuti kekuatan Dai Yi. Dia menerobos penghalang dan memasuki lapisan kedua. Meski formasinya kuat, kekuatan Dai Yi bahkan lebih mengejutkan. Ki iblisnya tidak murni dan jahat. Isinya cukup banyak ki spiritual. Seolah-olah dia bukanlah iblis, melainkan monster roh. Mungkin akan lebih tepat untuk memanggilnya makhluk roh. Selain itu, kekuatannya memiliki kemampuan khusus yang memungkinkan dia mengendalikan sebagian ki iblisnya. Demonik ki ini dibentuk oleh kekuatan spesialnya. Ia mulai membelah gelombang, memecahkan segel satu demi satu, dan memasuki lapisan ketiga formasi. Lapisan ketiga harus menjadi lapisan formasi yang paling dalam. Tempat ini sepi. Ada tanda segel di mana-mana, begitu juga jimat. Mereka mengambang. Di tengahnya, seharusnya ada inti formasi penyegelan yang ditinggalkan oleh para ahli manusia. Dai Yi mengendalikan aura ilahinya untuk melindungi Su Fang saat mereka melangkah lebih dalam. Su Fang tiba-tiba bertanya dengan rasa ingin tahu, Senior, Anda tampaknya memiliki pemahaman yang mendalam tentang formasi semacam ini. Dulu, keluarga ku juga memiliki formasi serupa. Terkadang, manusia dan iblis bukanlah musuh. Beberapa manusia bahkan tinggal di wilayah iblis. Junior tidak bisa membayangkan. Kalau begitu jangan terganggu. Apakah kamu melihat inti formasi? Itu pasti harta ajaib. Itu pasti harta ajaib manusia. Aku akan memberikannya padamu. Dai Yi tiba-tiba mengeluarkan lebih banyak aura dewa, tetapi kecepatannya melambat. Setelah memotong sejumlah besar tanda segel, susunan melingkar tiba-tiba muncul di depannya. Tanda dan tanda segel yang tak terhitung jumlahnya dijalin bersama untuk membentuk susunan melingkar. Su Fang segera melihat delapan belas pedang terbang melayang di tengahnya. Masing-masing dari delapan belas pedang terbang dibungkus dengan kekuatan penyegelan yang cukup besar, yang pada akhirnya terjalin untuk membentuk penghalang ini. Setelah delapan belas pedang terbang hilang, seluruh formasi akan kehilangan sumbernya, dan setelah sekian lama, ia akan menghilang dengan sendirinya. Harta karun yang bagus. Su Fang sangat senang melihat ini. Pada saat ini, Luo berkata dari dalam, nak, delapan belas pedang terbang itu pastilah sekumpulan mata-mata pedang. Su Fang mengerutkan kening. Mata-mata pedang juga merupakan pedang terbang. Mata-mata pedang tentu saja adalah pedang terbang. Mereka adalah artefak dao yang dibentuk oleh sejumlah besar pedang terbang. Mereka dapat berubah menjadi satu pedang terbang, atau dapat dipisahkan menjadi beberapa pedang terbang. Mata-mata pedang adalah formasi pedang. Mereka adalah disimpan dalam sarung pedang, atau kotak pedang. Saya telah melihat sejumlah besar pedang terbang di dunia kecil, tetapi semuanya digabungkan dan diaktifkan oleh para kultifator. Ini adalah pertama kalinya saya melihat mata-mata pedang. Pedang mata-mata ini adalah artefak dao bermutu tinggi. Ini adalah harta terbaik untukmu. Meskipun artefak dao bermutu tinggi tidak dapat dibandingkan dengan gerbang abadi di dunia besar, ia masih lebih unggul dari banyak artefak dao. Pedang ini mata-mata seharusnya menjadi harta karun di tingkat pemula artefak dao bermutu tinggi. Bagus sekali. Artefak dao bermutu tinggi. Cakram Taring Hantu seharusnya merupakan artefak dao bermutu tinggi. Cakram Taring Hantu tidak bisa dibandingkan dengan mata-mata pedang ini. Tidak hanya kekuatannya lebih rendah, tetapi penggunaannya juga lebih rendah. Luo menjelaskan kepada Su Fang secara detail. Pada saat ini, Su Fang akhirnya tiba di depan inti formasi pusat di bawah kendali Dai Yi. Dai Yi dengan tidak sabar berkata, Saya akan membantu Anda mengaktifkannya. Anda hanya perlu menggabungkannya. Gabungkan dengan kekuatan Anda dan ubah menjadi serangan. Buka segel di sekitar mata-mata pedang dan ambillah. Bas dengungan. Kekuatan sihir tidak terbatas. Yang imortal milik Su Fang hampir terbakar. Kekuatan ki dan sihir sejati yang tersegel tersapu, Berubah menjadi kekuatan besar yang siap meledak kapan saja. Kekuatan menakjubkan Dai Yi juga ditambahkan ke tubuh Su Fang. Su Fang merasa seperti bola karet yang akan meledak. Kemudian, dia melepaskan kekuatannya untuk menutupi inti formasi dan menyatu dengan jimat. Dengan cara ini, Su Fang hampir menyatu dengan inti formasi. Pedang Yin yang raksasa. Pada titik ini, Su Fang menyadari bahwa semua kekuatan ini bukan miliknya. Dia hanya seorang pembawa. Kekuatan sebenarnya datang dari Dai Yi. Namun dia tetap mendesak dirinya untuk menciptakan kemampuan ilahi keduanya. Yin yang raksasa SWAT. Segera, sejumlah besar pedang energi mengalir ke matanya. Dia melihat tanda segel dan jimat di sekitar 18 pedang terbang. Lalu, dia menyerang. Sungguh kemampuan ilahi yang sangat kuat. Dai Yi kaget dengan serangan itu. Dia tidak menyangka Su Fang akan mendapat serangan ajaib seperti itu. Dengan cara ini, mereka dapat menghancurkan inti formasi dalam sekejap. Boom-boom-boom. Seperti yang diharapkan Dai Yi, pedang energi menghantam sejumlah besar energi segel pada saat yang bersamaan. Terjadi ledakan besar. Bangun. Sebelum Su Fang bisa mengendalikannya, kekuatan besar meletus dari tubuhnya dan melilit 18 pedang terbang yang masih berada di tengah ledakan. 933. Jika aura ini tidak datang dari Su Fang, mustahil baginya untuk memiliki kekuatan yang begitu menakjubkan. Ternyata Dai Yi telah menggunakan yang imortal miliknya dan kekuatan sihir yang telah diakumpulkan selama bertahun-tahun untuk mengendalikan 18 pedang terbang yang hancur melalui Su Fang. Mata-mata pedang, mata-mata pedang, mata-mata pedang. Pada waktu yang tidak diketahui, Su Fang mulai menangis dari lubuk hatinya. Itu bukanlah orang luar, melainkan kesadaran Su Fang sendiri. Dia tidak mampu menahan keinginan kuat untuk memiliki pedang mata-mata. Dia menyaksikan 18 pedang terbang, di bawah kendali Dai Yi, tiba-tiba berkontraksi dan mengembun menjadi satu pedang terbang. Dari kedalaman formasi penyegelan, sebuah kotak kayu cendana kuno yang panjangnya sekitar satu kaki terbang keluar. Itu hanya seukuran telapak tangan, dan pedang terbang itu dengan patuh mengebor ke dalam kotak seperti anak kecil yang kembali ke rumah. Pada awalnya, dia sangat gembira, tapi kemudian dia dengan patuh berbaring di dalam kotak pedang. Mata-mata pedang. Ini adalah harta ajaib yang digunakan untuk menyegel inti formasi makam. Chi, gelombang. Mata-mata pedang itu tiba-tiba muncul di depan Su Fang. Itu adalah mata-mata pedang yang telah ditekan dengan paksa oleh auranya. Dai Yi berkata pelan dengan ekspresi kagum, ini adalah harta ajaib yang bagus. Dulu, para ahli dari Istana Bintang Sembilan Surga juga memiliki harta ajaib yang menantang surga. Ketika diaktifkan, itu benar-benar menakutkan dan tak terkalahkan. Ini adalah harta sihir tingkat atas. Bahkan jika aku mengaktifkannya, itu akan tetap luar biasa. Sayangnya, ras iblis tidak pernah bisa benar-benar mengaktifkan harta sihir manusia. Bagiku, menggunakan harta sihir kelas menengah atau atas harta sihir tingkat sudah cukup bagus. Harta sihir yang kuat tidak bisa mengerahkan banyak kekuatan. Itu benar-benar harta ajaib yang bagus. Junior telah berkultivasi selama beberapa ratus tahun, tapi aku belum pernah melihat harta ajaib seperti itu. Mendengar kekaguman Dai Yi pada mata-mata pedang, Su Fang mau tidak mau meliriknya lagi. Terakhir kali, kamulah yang membantuku melarikan diri dari domen salju ilusi, dan kamulah yang membantuku membuka segel di kedalaman tubuhku. Sekarang kamu membantuku menangani formasi ini, akan keautian Chang He memberikannya. Kalian tiga jimat pedang Suan, lalu aku juga bisa memberimu harta. Mata-mata pedang ini milikmu. Benar-benar. Apa menurutmu aku pelit? Terima kasih banyak atas bantuan senior. Terakhir kali, seseorang mengambil harta sihirku yang sudah menyatu. Aku sedang mencari harta karun yang bagus. Tanpa ragu, Su Fang berulang kali membungkuk dan menerima pedang mata-mata itu dengan kedua tangannya. Dai Yi menunjukkan sikap seorang ahli. Baiklah, kamu keluar dulu. Raja ini masih perlu meninggalkan beberapa segel dalam formasi ini. Lalu kita akan kembali dari luar untuk menghancurkan formasi. Su Fang dipandu oleh energi iblis dan perlahan meninggalkan lapisan ketiga formasi. Segel kuno di sekelilingnya secara bertahap memperoleh energi iblis khusus dan aura ilahi dari Dai Yi. Dia merasa bahwa kekuatan ilahi semakin kuat. Dia harus segera meninggalkan tempat ini. Setelah sekitar setengah waktu dupa, dia terbang keluar dari celah formasi luar. Yang imortal bergabung dengan tubuh utamanya, dan mata-mata pedang segera muncul di tangan Su Fang. Harta karun yang bagus. Siapa yang mengira bahwa mata dingin dan merah darah Raja Piton Hitam akan tertarik pada mata-mata pedang pada pandangan pertama. Pada akhirnya, Su Fang bertindak seolah-olah itu milikku, dan menyingkirkan mata-mata pedang itu dari pesonanya. Raja Piton Hitam merasa sangat tidak nyaman. Tampaknya ia terlahir dengan kesan buruk terhadap manusia, dan ia adalah manusia yang picik. Formasi dan makam itu tidak ada hubungannya denganku. Dengan harta karun sebesar itu, siapa yang dapat dengan mudah mengancamku di masa depan. Setelah tiba seratus meter jauhnya, Su Fang menemukan sebuah gua. Dia masih bersiap untuk bergabung dengan mata-mata pedang. Namun, Dai Yi mengirimkan suaranya untuk memintanya pergi. Dia mungkin menduga Su Fang tidak sabar untuk bergabung dengan mata-mata pedang, jadi dia tidak mengatakan apa-apa. Semuanya tidak ada hubungannya dengan dia. Su Fang mengeluarkan pedang mata-mata di dalam gua dan mengelusnya ke atas dan ke bawah seolah-olah dia sedang membelai kekasihnya. Setelah beberapa saat, dia membuka kotak pedang dan melihat pedang terbang perak tergeletak dengan tenang di dalam. Artefak Dao seperti itu benar-benar misterius. Saya tidak menyangka harta karun istimewa seperti itu ada di dunia ini. Jangan mudah menyatu dengannya. Pada saat ini, Lau tiba-tiba menuangkan seember air dingin ke tubuhnya. Dia terkejut dan menanyakan alasannya. Mengontrol mata-mata pedang berarti mengendalikan banyak harta. Bahkan seorang kultifator yang kuat pun akan kesulitan menggunakannya. Terlebih lagi, kamu hanya berada di alam enam jalan keabadian virtual. Apakah kamu pikir kamu bisa mengendalikan mata-mata pedang sebagai dewa virtual? Itu benar, tapi aku tidak bisa hanya menontonnya. Kamu harus memikirkan cara untuk menggunakan mata-mata pedang, terutama saat kamu lemah. Ada cara untuk menggunakannya. Apakah begitu? Kualitas mata-mata pedang itu bagaikan surga bagimu. Kamu bahkan tidak bisa menggunakan sepersepuluh ribunya. Digunakan untuk mengatur formasi. Hanya dengan menggunakan formasi seperti ini kamu dapat melepaskan kekuatan sebenarnya dari mata-mata pedang. Luo berkata perlahan, tetapi tidak mungkin bagimu untuk mengatur formasi sekuat itu, jadi hanya ada satu jalan yang tersisa. Ini juga suatu kebetulan. Bagimu, cara ini tepat untuk kamu lakukan. Tidak terlalu sulit bagimu. Tidak terlalu sulit. Dia masih bisa melakukannya. Detak jantung sufang bertambah cepat. Jika kamu ingin mengendalikan mata-mata pedang dengan kekuatan yang lebih kecil, kamu hanya dapat melakukannya dengan semua orang. Bukankah kamu punya boneka? Biarkan setiap boneka mengendalikan satu pedang terbang, dan kamu mengendalikan pedang terbang yang tersisa. Gunakan kekuatan semua orang. Dengan cara ini, akan ada lebih dari 10 orang yang mengendalikan mata-mata pedang bersama-sama. Apakah menurut Anda efeknya akan sama seperti jika Anda mengendalikannya sendirian? Aku punya 15 boneka. Tidak, tanpa Wang Yu Hai, aku hanya punya 14 boneka. Dengan cara ini, mereka bisa mengendalikan 14 pedang terbang, dan aku akan mengendalikan 4 sisanya. Ini adalah cara paling praktis bagi banyak pembudidaya untuk mengembangkan mata-mata pedang. Namun, jika Anda memiliki kekuatan yang melampaui kualitas mata-mata pedang, Anda benar-benar dapat melepaskan kekuatan mata-mata pedang. Saya rasa Anda tidak memilikinya. Untuk menghabiskan energimu untuk meningkatkan pedang siang berbintang dan labu roh awan berapi. Pagoda 6 Jalan Suanhuang adalah harta kelahiranmu dan harus ditingkatkan. Di masa depan, kamu tidak harus fokus pada peningkatan hartamu. Sebaliknya, kamu harus mengolah harta yang kuat seperti ini. Kedua harta itu dapat ditinggalkan di Pagoda 6 Jalan Suanhuang untuk ditingkatkan secara perlahan. Baiklah, ayo kita lakukan. Kalau begitu, haruskah aku menangkap beberapa boneka lagi dan menggabungkannya dengan mata-mata pedang? Itu akan membuatku lebih mudah mengendalikannya. Itu yang terbaik. Semakin sedikit pedang terbang yang kamu gabungkan, semakin banyak energi yang kamu miliki untuk mengendalikan 18 pedang terbang. Namun, kamu cukup bergabung dengan mata-mata pedang dan mengendalikan formasi pedang di dalamnya. Saya memperkirakan setidaknya ada 18 formasi pedang di dalamnya, serta 1 formasi pedang gabungan. Tapi saat ini, kamu berada di makam ini. Jadi kamu mungkin tidak akan punya waktu untuk menggabungkannya. Kalau begitu, kita tunggu sampai kita keluar. Saran lo tepat waktu dan berwawasan luas. Saat ini, bumi tiba-tiba bergetar dari arah makam. Bahkan jika dia ingin bergabung dengan mata-mata pedang, dia tidak akan bisa melakukannya. Batuan yang berjatuhan terus runtuh. Dia buru-buru terbang keluar gua dan tiba di depan makam. Formasi penyegelan sudah meledak dan hancur. Klon Dayi menyebabkan ledakan baik di dalam maupun di luar formasi. Dari waktu ke waktu, mereka akan mengirimkan seni jari, menyebabkan formasi penyegelan runtuh lapis demi lapis. Luar biasa! Ketika Sufang tiba di belakang, dia harus menghindari batu yang berjatuhan dan berhati-hati terhadap ledakannya. Untungnya, dia memiliki Silver Moon Immortal Armor, yang memungkinkan dia menahan segala jenis serangan tanpa menghabiskan terlalu banyak energi. Of! Tubuh utama Dayi melayang, dan dia tidak bisa menahan muntah darah. Raja Piton Hitam di sampingnya juga tampaknya telah mengonsumsi banyak aura iblis, dan tidak terlihat seganas sebelumnya. Formasi tersebut akhirnya runtuh lapis demi lapis, meninggalkan aura iblis kuno. Pintu masuk makam muncul di depan mereka bertiga. Tanpa formasi, mereka bisa masuk kapan saja. Aura setan samar mulai menyembur keluar dari dalam. Tanpa formasi, aura iblis secara alami mulai menghilang. Dayi dan Raja Piton Hitam memanfaatkan kesempatan itu untuk menyerap aura iblis ke dalam tubuh mereka. Ini adalah upaya sia-sia untuk meningkatkan kekuatan mereka. Setelah sekitar dua jam, aura iblis di pintu masuk menghilang. Sufang mengikuti kedua goblin besar itu dengan rasa ingin tahu ke dalam makam. Pada akhirnya, di dalamnya ada gua yang sangat biasa, dan di ujungnya ada sebuah formasi. Di dalam formasi susunan itu terdapat mayat iblis besar yang dimutilasi dengan sangat parah sehingga penampilannya tidak dapat terlihat dengan jelas. Di luar formasi, ada pola abadi kuning kuno sepanjang 3 meter dengan garis kata-kata abadi di atasnya. Saya telah menguburkan seorang jenderal iblis di sini selama bertahun-tahun. Saya bersedia menjadi manusia di kehidupan saya selanjutnya dan menjadi sebuah keluarga. Aku akan menemanimu dalam istirahat abadimu dengan mata-mata pedang tak berperasaan di tanganku. Sufang diam-diam berseru, mata-mata pedang tak berperasaan. Jadi 18 pedang terbang itu adalah mata-mata pedang tak berperasaan. Sayang sekali aku tidak tahu siapa yang meninggalkan makam ini. Dai Yi pertama kali berguling, mungkin menemukan harta karun di belakang makam. Kemudian, dia kembali ke tempat asalnya, dan Raja Piton Hitam terus membersihkan makam tersebut. Setelah setengah hari, formasi iblis tiba-tiba mulai hancur. Ternyata Raja Piton Hitam telah membuka segelnya dengan satu pukulan, meraih mayat Big Goblin, dan menyedotnya ke dalam mulutnya. Ini keterlaluan, menjijikan. Sufang tidak menyangka Raja Piton Hitam berani memakan mayat kuno. Hal-hal seperti itu tabu. Binatang iblis adalah binatang iblis. Sufang sekali lagi berkenalan dengan binatang iblis. Dibandingkan dengan dunia kecil, binatang iblis di dunia besar tidak terbayangkan. Setelah Raja Piton Hitam menjarah semua yang ada di dalam makam, ia mengikuti Dai Yi dan terbang keluar dari makam jurang bersama Sufang. Raja Piton Hitam, pimpin bawahanmu untuk mengatur formasi lagi. Untuk saat ini, kita masih harus berkultivasi di tebing iblis hitam ini. Setelah beberapa saat, kita akan pergi dan menekan pasukan goblin besar lainnya di dalam kehampaan. Raja. Mereka sampai di reruntuhan istana bawah tanah. Dengan pemikiran dari Dai Yi, sebuah formasi muncul di sekitar mereka, dan banyak material menumpuk membentuk gua batu besar. Sufang tidak peduli dengan tebing iblis hitam. Dia menemukan tempat terpencil sendirian dan mulai bersiap untuk bergabung dengan mata-mata pedang tak berperasaan. Menurut instruksi Lau, dia menanggalkan banyak yang immortals, dan kemudian meneteskan delapan belas tetes darah ke dalamnya, mengaktifkan ilusori firecloud untuk menyelimuti Hairless Swatsby. Kemudian, kotak pedang tiba-tiba terpisah dari pedang terbang. Pedang terbang itu melayang, dan dengan gemerisik, delapan belas pedang terbang itu muncul, membentuk aura cahaya pedang yang menyerupai sosok manusia. Ketika Sufang melihatnya, dia sangat terkejut. Dia mendengar wasiat kuno dari pedang terbang, saya adalah pemburu binatang iblis dari tanah terberkati Guru Surgawi. Setelah kultivasi saya mencapai tingkat tertentu, saya memegang pedang di satu tangan dan mengendarai awan sendirian, mengembara di dunia tanpa batas. Saya tidak berharap untuk datang ke sini dan membiarkan teman binatang iblis yang telah berkultivasi selama bertahun-tahun mati. Dalam kesedihan saya, saya meninggalkan mata-mata pedang tak berperasaan ini untuk menemani makam. Jika seseorang mendengar wasiat saya, itu berarti makam tersebut telah dihancurkan. Ini sesuai ekspektasiku. Karena dunia tidak bisa diubah, kuharap orang yang ditakdirkan mendapatkan mata-mata pedang tak berperasaan bisa mengubur teman binatang iblisku dengan benar. Terima kasih. Kemudian, wasiat itu lenyap, dan cahaya pedang di sekitar delapan belas pedang terbang juga lenyap. Saya minta maaf karena menguburkan jenazahnya, tetapi saya tidak bisa melakukannya. Dia merasa sedikit malu, tapi terus mengendalikan darah dan api abadi untuk menyelimuti delapan belas pedang terbang. Pada saat ini, Lau mengirimkan surat wasiatnya, Pemburu Binatang Iblis. Apakah kamu mengetahui faksi Pemburu Binatang Iblis? Sufang bertanya dengan rasa ingin tahu, menurutku tidak ada faksi Pemburu Binatang Iblis di dunia besar Yuanlu. Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Tapi di dunia bawah, aku bertemu dengan Pemburu Binatang Iblis, dan dia adalah satu-satunya yang kulihat di dunia kecil. Apa yang terjadi? Aku tidak menyangka waktu akan berlalu begitu cepat. Fraksi Pemburu Binatang Iblis juga menghilang dalam kekacauan dunia, tidak pernah kembali. Sedih, sedih. Apakah ada banyak faksi Pemburu Binatang Iblis di masa lalu? Mereka juga merupakan faksi penggarap sejati. Tidak terlalu banyak, tapi ada beberapa. Mereka sangat misterius, dan dojo mereka juga memilih tempat berbahaya. Apakah Anda memiliki kesan tentang tanah terberkati Guru Surgawi? Tentu saja, aku pernah mendengarnya. Aku juga pernah bertemu dengan beberapa Pemburu Binatang Iblis. Pada saat itu, mereka dianggap sebagai faksi besar di antara faksi Pemburu Binatang Iblis, dan nama mereka mengguncang dunia abadi. Meskipun mereka tidak melakukannya, memiliki banyak murid, mereka sering muncul di dunia abadi yang tak terhitung jumlahnya, membantu banyak manusia menekan Big Goblin. Setelah mengatakan itu, Loh sepertinya tertidur lelap. Mungkin tanah terberkati Guru Surgawi mengingatkannya pada masa lalu. 934 Astaga! Kedelapan belas pedang terbang itu sedang meminum darah. Energi esensi darah dari Sufang awalnya hanya melayang sedikit, namun kini semakin menusuk telinga. Cahaya pedang juga merembes keluar dari pedang terbang lapis demi lapis. Seseorang dapat dengan jelas melihat pola pedang muncul, menyatu dengan Ki berwarna darah. Inilah kekuatan Sufang. Itu meresap ke dalam formasi pedang dari setiap pedang terbang, tubuh pedang, dan ruang energi jauh di dalam formasi pedang. Getaran pedang terbang menjadi semakin mengejutkan. Terlebih lagi, setiap pedang terbang tidak lagi mengeluarkan aura pedang yang mendominasi, melainkan cahaya pedang. Itu sangat lembut dan kuno. Itu tidak lagi tajam, dan cahaya pedang sepertinya memancarkan dunia pedang Ki yang lembut dan tenang. Dalam cahaya pedang ini, Sufang menggunakan kemampuan kesempurnaannya yang luar biasa. Sekilas, dia melihat segala macam formasi pedang yang mengejutkan, jimat pedang Ki. Segala jenis tanda segel abadi. Itu terlalu rumit, 10 ribu kali lebih rumit daripada cakram hantu Fang. Dia merasa artefak Dao bermutu tinggi harus memiliki roh Dao. Cakram hantu Fang juga memiliki roh Dao, tetapi Sufang belum menggunakannya, jadi dia jarang berkomunikasi dengannya. Namun, dia mencari dalam waktu yang lama, tetapi tidak ada roh Dao di pedang terbang manapun. Setelah mengobrol dengan Luo Yi, dia mengetahui bahwa sulit bagi mata-mata pedang untuk membentuk roh Dao. Hanya mata-mata pedang dengan kualitas lebih tinggi dan usia lebih panjang yang dapat membentuk roh Dao. Ternyata meskipun mata-mata pedang tak berperasaan sangat kuat, itu bukanlah artefak Dao terkuat di dunia besar. Itu bahkan lebih jauh dari artefak Dao seperti gerbang Siansha. Mata-mata pedang tak berperasaan sungguh istimewa. Karena ada 18 pedang terbang, Sufang harus mengeluarkan banyak roh primordial dan energinya untuk menggabungkannya. Oleh karena itu, dia tidak terburu-buru dan menghabiskan waktu untuk menggabungkannya secara perlahan. Yang imortal dipisahkan menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya dan tersebar ke ruang formasi pedang yang berbeda, mencatat setiap segel abadi, setiap tanda, dan setiap jimat. Dan kombinasi setiap lapisan formasi pedang. Ini adalah tugas yang sulit, begitu juga dengan kultivasi. Selama waktu ini, Black Fiencliffe telah kembali ke misteri dan keheningan sebelumnya. Dai Yi mungkin sedang dalam proses memperkuat dan memulihkan kekuatannya. Setelah ditekan selama 100 ribu tahun, dia pasti akan mengambil kesempatan untuk memperkuat dirinya. Adapun yang imortal Sufang yang tak terhitung jumlahnya, mereka tampaknya mengambang di ruang formasi pedang. Perasaan ini memberinya kedamaian yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Dia tidak bisa merasakan nafas atau beban, seolah dia terbebas dari belenggu tubuh fisiknya. Sekitar lima tahun kemudian, sejumlah besar dewa yang dalam formasi pedang mulai menghilang, Sufang berada di tengah-tengah cahaya pedang. Perlahan-lahan, cahaya pedang itu melemah, memperlihatkan pedang terbang, yang perlahan-lahan menjadi tenang. Dengan suara mendengung, pedang ki menghilang. 18 pedang terbang melayang di sekitar Sufang. Sepertinya Sufang adalah kekuatan utama. Sepertinya master dari mata-mata pedang tak berperasaan sudah lama binasa. Kalau begitu, aku harus bergabung dengan penangkap iblis. Sepertinya tidak banyak dari mereka yang tersisa di dunia ini. Setelah menghela nafas, dia segera melepaskan 14 budak itu. Tuan, 14 orang ini semuanya adalah dewa roh. Meskipun tingkat kultifasi mereka tidak tinggi, di dunia besar, mereka masih bisa melampaui banyak makhluk abadi. Di depan Sufang, mereka tampil sangat hormat dan sopan. Perlu diketahui bahwa selama periode ini, meskipun mereka dibelenggu, Sufang sering memberi mereka pil abadi dan beberapa sumber daya. Mampu mengolah dengan sumber daya seperti itu sambil ditekan sudah merupakan suatu bentuk kebebasan. 18 pedang terbang ini adalah mata-mata pedang yang baru saja aku gabungkan. Harta Dharma ini terlalu kuat. Aku hanya berada di alam enam jalan esensi abadi, jadi sulit bagiku untuk melepaskan kekuatannya. Melihat semua orang, Sufang berkata dengan sungguh-sungguh, oleh karena itu, mulai hari ini dan seterusnya, kalian masing-masing akan mengembangkan pedang terbang. Di masa depan, kalian akan mengaktifkan mata-mata pedang tak berperasaan bersamaku. Pedang mata-mata. Bukankah ini harta karun Dharma yang legendaris? Keempat belas dari mereka tertarik dengan 18 pedang terbang yang melayang di sekitar Sufang. Seolah-olah mereka tidak menganggap pedang terbang itu luar biasa sebelumnya. Mereka hanya mengira ada terlalu banyak pedang terbang. Jadi mereka adalah mata-mata pedang. Di masa depan, ketika saya membunuh musuh yang kuat dan menekan Big Goblin, sumber daya dan harta yang saya peroleh juga akan dibagikan kepada Anda. Oleh karena itu, berapa banyak sumber daya yang Anda peroleh dan seberapa cepat peningkatan kekuatan Anda akan bergantung pada usaha Anda sendiri. Sumber daya yang dapat saya berikan kepada Anda pada akhirnya tidak mencukupi. Namun, jika semua orang bekerja sama, Anda dapat memperoleh sumber daya apapun. Mata-mata pedang tak berperasaan ini adalah artefak Dao tingkat tinggi. Ini tidak dianggap sebagai harta Dharma kelas atas di dunia besar, tapi itu bukan sesuatu yang dapat diaktifkan oleh Dewa Roh dan Dewa Gua. Sudah merupakan keajaiban bahwa Dewa Gua dapat mengaktifkannya. Satu persen dari kekuatannya. Jika kita bergabung, kita mungkin dapat mengaktifkan satu persen dari kekuatannya. Tidak akan sulit bagi kita untuk membunuh Gua Abadi. Namun, tanpa mata-mata pedang tak berperasaan, kalian berempat tidak akan bisa menandingi Gua Abadi meskipun kalian bergabung. Bahkan denganku, itu tidak akan cukup. Momong-momong, kalian harus mempertimbangkan pro dan kontra. Bergabunglah denganku untuk menjadi lebih kuat dan mengukir dunia yang luas. Atau apakah kamu hanya memikirkan pikiranmu sendiri? Di hadapan begitu banyak ahli, Su Fang tidak menahan diri. Apapun yang ingin dia katakan, apapun yang harus dia katakan, dia mengatakannya dengan jelas. Dia secara alami tidak akan memaksa orang lain untuk melakukan hal-hal yang tidak ingin mereka lakukan. Meskipun mereka budak, Su Fang menghormati pendapat mereka. Namun, jika orang-orang ini tidak mau dan tidak loyal kepadanya, mereka bisa melupakan peran penting di masa depan. Setiap ahli setuju di depannya. Setelah itu, Su Fang memilih empat belas pedang terbang dan menyerahkannya kepada semua orang. Dia memadatkan jejak jiwa esensi dan mencetak formasi pedang dan segel yang sebelumnya dia gabungkan ke dalam pikiran mereka. Dengan cara ini, dengan izin dari keinginannya, orang-orang ini dapat mengolah pedang terbang tanpa ditolak oleh pedang terbang. Semua orang membawa pedang terbang mereka kembali ke pagoda 6 Jalan Suan Huang dan mulai menggabungkan pedang terbang mereka. Su Fang juga menyatukan empat pedang terbang yang tersisa ke dalam tubuhnya. Dia terus-menerus memahami formasi pedang. Ada lusinan formasi pedang. Tanpa fusi selama seratus tahun, dia tidak akan bisa benar-benar mengaktifkan mata-mata pedang tak berperasaan. Sekarang, dia puas selama dia menguasai formasi pedang. Satu tahun lagi berlalu sebelum dia berhenti berkultivasi. Kekuatannya telah meningkat pesat, mencapai puncak alam 6 Jalan Esensi Abadi. Enam tanda dao dapat dilihat di lubang ketuhanannya, asal inti emas, dan tian, dan banyak tempat lain di tubuhnya. Dia datang ke formasi iblis pusat dan memasuki gua bagian dalam dengan izin dari dua goblin besar. Di dalam, hanya ada aula kosong. Namun, Raja Piton Hitam tiba-tiba muncul dari sudut kehampaan. Lady Yellow Moon juga muncul di dekatnya. Mereka memang Big Goblin. Mereka menyembunyikan aura mereka. Jika seseorang tidak menggunakan kemampuannya yang disempurnakan, dia tidak akan bisa merasakan keberadaannya. Bahkan puluhan ribu essence immortals mungkin tidak bisa menandingi Lady Yellow Moon dan Black Piton King. Sayang sekali, aku masih belum mendapatkan Big Goblin. Lupakan saja, bahkan salah satu dari Big Goblin ini sudah sangat kuat. Sayang sekali. Setelah beberapa saat, Dai Yi muncul di singgah sana dan menatap Sufang. Kamu akan kembali. Sufang membungkuk dan berkata, saya telah keluar selama lebih dari 10 tahun. Sudah waktunya saya kembali. Senior, apakah Anda memiliki pesan untuk Penatua Aotian? Tidak kali ini. Jika tidak kali ini, apakah akan ada waktu berikutnya? Apakah ini jimat raja ini? Simpanlah itu bersamamu. Jika kamu dekat denganku di masa depan, raja ini akan merasakanmu. Kembali, Dai Yi menembakkan jimat. Saya akan pergi. Senior, Anda tidak perlu mengirim saya pergi. Sufang segera menyingkirkan jimat itu. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Dai Yi, dia lari lebih cepat dari kelinci. Saat dia meninggalkan Black Fian Cliff, dia bisa melihat banyak Big Goblin mengawasi setiap gerakannya dari kedalaman kehampaan. Dai Yi telah membentuk vaksinya sendiri. Jika dia terus berkembang dengan kecepatan ini, vaksinya akan jauh lebih kuat dari sekarang. Suara mendesing. Dia memanggil salah satu pedang terbang dari mata-mata pedang tanpa emosi dan menginjaknya. Kecepatan artefak dao bermutu tinggi terlalu cepat. Dia terbang melewati kehampaan. Bahkan jika dia secepat kilat, mustahil baginya untuk kembali ke konstelasi Sembilan Surga dalam waktu singkat. Sekarang kecepatannya dua kali lebih cepat dari sebelumnya, hanya butuh tiga tahun yang seharusnya memakan waktu enam tahun. Konstelasi Dojo Reruntuhan Sembilan Surga Sufang terbang dengan pedang terbangnya. Dia berteriak dalam hatinya bahwa dia telah kembali. Dia melangkah ke punggung gunung dan reruntuhan yang terpencil dan dengan cepat tiba di depan penghalang Dojo. Karena dia punya tanda, murid patroli yang bersembunyi di kedalaman Dojo tidak menampakkan diri. Mereka kembali ke penghalang seperti biasa. Dia telah terbang melalui kehampaan yang sunyi. Sekarang dia tiba-tiba melihat dunia yang penuh dengan hutan dan tanah yang penuh vitalitas. Hatinya terasa hangat. Huang Fu Dojo. Puncak Utama Sufang tiba di alun-alun dan melangkah ke Aula Utama. Ketika para murid melihat Sufang, mereka tidak terlalu memikirkannya pada awalnya, namun mereka sangat terkejut. Mereka bahkan menggunakan cermin asal untuk memeriksa identitas Sufang. Selama waktu ini, Sufang mendengar beberapa orang berbicara secara diam-diam. Ternyata pada misi salju terakhir, Big Goblin telah menyerang dan membunuh banyak murid. Huang Fu Dojo mengira dia telah mati. Dojo Huang Fu. Tiba-tiba, saat menunggu, dia melihat beberapa orang penting meninggalkan Aula Utama. Salah satu dari mereka meliriknya dalam-dalam. Huang Fu Dojo. Tapi orang ini hanya meliriknya dan terbang menjauh secara alami. Sufang tertawa. Huff. Aku sudah membunuh begitu banyak orang-orangmu. Apakah kamu benar-benar ingin membunuhku? Saat aku cukup kuat untuk menggunakan mata-mata pedang tanpa emosi, aku akan menanganimu. Huang Fu Shao Ying. Sebuah suara familiar terdengar dari dalam. Dia berbalik dan melihat bahwa itu adalah Huang Fu Hao. Tapi dia tidak sendirian. Di sampingnya, ada seorang pemuda yang memiliki aura luhur yang sama dengan baby snoring. Setelah dia mengatakannya, dia mengetahui bahwa orang tersebut adalah putra Huang Fu Yunhai, Huang Fu Yun Xuan. Huang Fu Yun Xuan juga seorang tuan muda di Huang Fu Dojo. Dia adalah orang yang hebat, tetapi dia telah berkultivasi selama 10 ribu tahun. Dia tidak sekeren baby Huang Fu, dan dia jauh lebih kuat dari baby Huang Fu. Namun, di dalam tulangnya, dia masih sangat dingin dan sombong, memandang rendah semua orang. Huang Fu Yun Xuan berdiri dengan tangan di belakang punggung seperti seorang tuan yang memandangi seorang pelayan. Dia berkata dengan dingin, Ayahku tahu bahwa kamu baik-baik saja, jadi dia memintaku untuk menyampaikan beberapa patah kata kepadamu. Di masa depan, kamu akan dengan patuh mengikuti Huang Fu Bao Bao. Jangan keluar sesuka hati. Dia juga memberitahu internal Departemen Urusan bahwa dia tidak akan memberimu misi sendirian di masa depan. Ya, ini untuk mengendalikan pergerakannya. Sepertinya ini benar-benar demi dia, namun kenyataannya itu adalah untuk menjadikannya tahanan rumah. Dengan cara ini, dia tidak akan berada dalam bahaya jika dia tidak meninggalkan konstelasi sembilan surga. Jika ada orang yang mempersulitmu di sekte di kemudian hari, segera beritahu aku, kata Huang Fu Yun Xuan dengan nada memerintah, lalu membawa Huang Fu Hao Kao Lautama. Pada saat ini, seorang murid keluar dan memberinya cincin penyimpanan. Itu adalah hadiah yang pantas dia dapatkan untuk menyelesaikan misi ini. Begitu dia berbalik, dia melihat Huang Fu Bao Bao bergegas bersama sekelompok orang. Mereka sangat berpengetahuan. Aku sangat merindukanmu. Kamu tidak kehilangan satu tangan atau satu kakipun. Baby Snoring memimpin sekelompok pengikut untuk menyambut Su Fang. Dalam perjalanan, dia bertanya kepada Su Fang tentang pengalamannya selama 10 tahun terakhir. Su Fang secara alami berkata bahwa dia tersesat dalam kehampaan, dan tidak mudah baginya untuk kembali. Setelah itu, Baby Snoring mengeluh bahwa dia telah kehilangan lebih banyak daripada yang dia menangkan dalam beberapa tahun terakhir. Kini, orang-orang tidak lagi memanggilnya jenderal yang selalu menang, melainkan jenderal yang selalu kalah. Tentu saja, Su Fang hanya menertawakannya. Namun, ketika dia mendengar berita lain, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tergerak. Baby Snoring menyebutkan bahwa dia ingin pergi bersamanya untuk mendapatkan pengalaman. Terlebih lagi, ibunya lah yang secara pribadi memerintahkan dia untuk keluar dan mencari pengalaman. Alasan mengapa dia memberitahu Su Fang sangat jelas. Baby Snoring juga ingin mengajaknya keluar untuk mencari pengalaman. Untungnya, hal itu tidak terlalu mendesak. Di depan Baby Snoring, Su Fang dengan jujur mengulangi kata-kata Huang Fu Yun Suan. Namun, Baby Snoring sama sekali tidak mempedulikannya. Dia sama sekali tidak peduli dengan Huang Fu Yun Suan. Tentu saja, dia adalah cucu dari seorang tetua. Huang Fu Yun Suan hanyalah murid Eselon atas. Setelah kembali ke puncak samping, Su Fang bersiap menemani Baby Snoring ke Drifting Cloud Lake. Kali ini, dia ingin menghasilkan banyak uang. 935. Setelah beristirahat selama setengah bulan, Baby Snoring datang mencari Su Fang untuk pergi ke Drifting Cloud Lake lagi. Ketika mereka tiba di Drifting Cloud Lake, pikiran pertama Su Fang adalah tidak memprovokasi Wang Yuzhen. Sedangkan untuk bisnis, seperti Kuali, dia memutuskan untuk melupakannya. Dia hanya akan memperlakukan cairan tawon beracun sebagai limbah. 10 tahun berlalu dalam sekejap mata. Su Fang menyadari bahwa dia telah berubah, tetapi orang-orang di sekitarnya, apakah mereka familiar atau asing, tidak berubah sama sekali. Misalnya Baby Snoring yang tetap dimanjakan dan memperlakukan dirinya sebagai orang nomor satu di dunia. Setiap orang harus takut padanya dan menyerah padanya. Para pengikut di sekitarnya masih menyanjungnya untuk menyenangkan Baby Snoring. Mereka bahkan mungkin mendapatkan pil penguatan dan kondensasi roh, atau mengenal lebih banyak petinggi. Su Fang mengikuti Baby Snoring berkeliling, bertingkah seperti rubah yang berpura-pura menjadi harimau. Ada berbagai macam murid di Drifting Cloud Lake, dan Su Fang tidak berbeda dengan para pengikut itu. Berdengung. Saat ini, dia memiliki jimat di tubuhnya. Ada sebuah gerakan. Su Fang bahkan tidak perlu mencari tahu bahwa Wang Yuzhen sedang mencarinya. Kemarilah jika ada yang ingin kau katakan. Kita bisa bicara baik-baik. Jangan terlalu tidak bijaksana. Suara dingin Wang Yuzhen masih terdengar dari jimat itu. Dia melihat sekeliling dan menyadari bahwa beberapa murid diam-diam mengawasinya, tetapi dia tidak tahu siapa mereka. Mungkin mereka berasal dari Sekte Huangfu, atau mungkin mereka adalah mata-mata yang dikirim oleh Wang Yuzhen. Di Drifting Cloud Lake, setiap gerakannya bukanlah rahasia. Pada akhirnya, dia memutuskan untuk pergi menemui Wang Yuzhen. Dia masih menginginkan kuali itu, terutama karena dia akan berada di Konstelasi Sembilan Surga untuk waktu yang lama di masa depan. Tidak baik baginya untuk memiliki musuh kuat lainnya. Kemudian, sebelum pertarungan binatang buas dimulai, dia pergi menemui Wang Yuzhen sendirian. Bisnis Wang Yuzhen masih sangat bagus. Ketika dia melihat Su Fang, dia tampak seperti ingin memakannya. Setelah orang-orang itu pergi, Su Fang maju beberapa langkah. Pantas saja kamu berani bersaing denganku. Ternyata Huangfu Bao Bao adalah pendukungmu. Dengan adanya dia, aku benar-benar tidak berani melakukan apapun padamu. Dalam hidupmu, jika kamu benar-benar ingin menjadi pengikut selama sisa hidupmu, kamu tidak bisa menjadi orang tak berguna yang hidup dari seorang wanita. Huangfu Bao Bao adalah harta karun hidup. Kamu tidak bisa menjadi orang baik sia-sia yang hidup dari seorang wanita. Setiap orang punya cita-citanya masing-masing. Su Fang memberi hormat terlebih dahulu, lalu perlahan menjawab, Saudari bela diri senior, dengan tingkat kultivasi dan statusmu, kamu bukanlah seseorang yang bisa disinggung oleh murid rendahan sepertiku. Aku mengenal diriku dengan baik. Aku tidak boleh menyinggung perasaanmu, tapi aku bisa bersembunyi darimu. Saudari bela diri senior, tolong jangan siksa aku, oke? Bagaimana aku menyiksamu? Saya salah. Kakak senior, apa yang perlu Anda lakukan untuk melepaskan saya? Baiklah, kalau begitu aku akan menjelaskannya. Kamu punya kemampuan, tapi aku butuh orang. Aku butuh bantuanmu. Terkadang aku akan mengumpulkan kumpulan harta sihir, tapi aku tidak bisa menentukan kualitas masing-masingnya. Sebenarnya, saya juga mengasingkan diri dari waktu ke waktu. Terkadang energi saya terbatas, dan saya akan membiarkan beberapa harta lolos dari jari saya. Aku bisa membantu, tapi itu hanya bantuan. Selama kakak bela diri senior tidak mengincarku, aku akan baik-baik saja. Tentu saja aku tidak akan mempersulitmu. Jika kamu membantuku, aku tidak akan membiarkanmu berkeringat sia-sia. Aku akan memberimu pil dan sumber daya abadi setiap saat. Aku tidak menginginkan semua itu. Saya sudah tahu apa yang Anda inginkan, tetapi Anda masih memikirkan tentang kuali pil. Wang Yuzhen tiba-tiba memikirkan apa yang diinginkannya. Su Fang telah menunggunya menyebutkan kuali pil. Tujuannya datang ke sini adalah untuk mendapatkan kuali pil dan menguasai seni alkimia. Dia dengan sungguh-sungguh memberi hormat padanya. Selama kakak bela diri senior setuju, jika kakak bela diri senior membutuhkan bantuan di masa depan, selama aku punya waktu, aku pasti akan datang dan menemui kakak bela diri senior. Dia berhenti sejenak, lalu tiba-tiba mengangkat dua jarinya. Mudah saja. Bagaimana dengan ini? 20 tahun. 20 tahun. Aku akan mencarikan kuali pil untukmu dalam 20 tahun. Bagaimana dengan itu? Aku percaya pada kakak bela diri senior. Mulai sekarang, jika kakak bela diri senior membutuhkan sesuatu, beritahu aku saja. Selain itu, kali ini, aku akan membutuhkan pil dalam jumlah besar. Ini ada beberapa batu abadi. Su Fang dengan sungguh-sungguh menganggup di depan Wang Yuzhen. Dia mengeluarkan cincin penyimpanan. Di dalamnya ada sejumlah besar batu abadi. Setelah beberapa saat, Wang Yuzhen selesai memilih lebih dari 10 ribu pil esensi abadi tingkat rendah. Kamu hanya seorang murid Yuan Immortal. Dari mana kamu mendapatkan begitu banyak uang. Kamu sangat murah hati. Mengikuti baby snoring dan menjilatnya, itulah sebabnya kamu mendapatkan begitu banyak manfaat. Melihat Wang Yuzhen menyimpan pil abadi dengan ekspresi arogannya yang biasa, dia tidak bisa menahan diri untuk berkata, saudari bela diri senior, mudah bagimu untuk mengatakan itu. Di konstelasi sembilan surga, kamu seperti bulan terang di langit. Statusmu adalah yang tertinggi, dan kamu memiliki kekuatan dan status. Seorang murid sepertiku adalah eksistensi terendah. Tanpa kekuatan atau status, jika aku tidak menemukan cara untuk bertahan hidup, mustahil bagiku untuk bertahan hidup. Bahkan menjadi murid resmi. Untuk menjadi lebih kuat di sekte, selama itu tidak melewati garis bawahku, aku tidak peduli metode apa yang aku gunakan. Mungkin metode ini menghina di depan saudari bela diri senior, tapi di depanku, hanya ini yang bisa membuatku tetap berada di konstelasi sembilan surga, bahkan jika aku menjadi pengikut baby snoring, aku tidak peduli. Kamu juga harus lebih ambisius. Wang Yuzhen tertegun sejenak dan tiba-tiba berhenti bicara. Dia tiba-tiba mengeluarkan beberapa harta ajaib dan meminta Su Fang membantunya melihatnya. Namun, niat sebenarnya adalah untuk menguji apakah Su Fang dapat memilih harta ajaib yang sebenarnya. Tentu saja Su Fang tidak bisa, tapi Luo bisa. Untungnya, Luo biasanya bosan dan rela ikut campur dalam urusan orang lain. Dia dengan mudah menemukan harta ajaib yang paling luar biasa. Saat itulah Wang Yuzhen membiarkan Su Fang pergi. Ketika dia kembali ke sisi baby snoring, para monster masih bertaruh dengan sengit. Selama waktu ini, Su Fang juga menatap ketiga goblin besar. Dia menggunakan kemampuan alam sempurnanya untuk melihat Big Goblin mana yang lebih kuat dalam hal kekuatan fisik, bola spiritual, dan aspek lainnya. Dia tidak mengandalkan keberuntungan, tapi pada penglihatannya. Tentu saja, itu bukan penglihatan biasa. Setelah memeriksa Big Goblin secara keseluruhan dan membandingkan kekuatan tubuh fisik, bola spiritual, dan roh primordialnya, serta kelebihannya sendiri, Big Goblin yang paling menonjol secara alami memiliki peluang menang yang lebih tinggi. Apakah itu berhasil atau tidak, kali ini aku akan bertaruh besar. Setelah Su Fang memberitahu Tuan Muda, Tuan Muda ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya mengambil keputusan. Ini karena Su Fang juga mempertaruhkan beberapa juta batu abadi dan puluhan ribu pil esensi abadi yang baru saja dia beli. Jika ada hal lain yang bisa dipertaruhkan, Su Fang pasti akan mengeluarkannya. Hal ini membuat Baby Snoring percaya diri, dan dia bertaruh 10 kali lebih banyak daripada Su Fang. Ketika binatang-binatang itu mulai berkelahi, Baby Snoring mulai menumbuhkan teratai emas lagi, terlibat dalam pertarungan kata-kata dengan Tuan Muda di sekitarnya. Di dalam barisan, Big Goblin sedang bertarung, sementara di luar barisan, para murid dari semua sisi sedang membual. Secara kebetulan, Su Fang juga melihat Huang Fu Yun Suan, Huang Fu Hao, dan yang lainnya. Ternyata orang-orang ini juga sedang bertaruh. Balai pelatihan Huang Fu bukan hanya satu puncak utama. Itu memiliki 100 ribu murid, dan ada banyak ruang pelatihan yang berbeda. Ada banyak murid, dan mereka terbagi menjadi keluarga dan nama keluarga yang berbeda. Hubungan mereka rumit. Untungnya, Su Fang telah mengikuti Baby Snoring, dan belum mulai berintegrasi ke dalam ruang pelatihan. Setelah beberapa jam bertempur, dua dari tiga Big Goblin tewas dan satu lainnya terluka parah. Hasilnya sesuai prediksi Su Fang. Saat Big Goblin menang, Baby Snoring lebih bersemangat dari siapapun. Dia memimpin sekelompok pengikut dan banyak murid dari Balai Pelatihan Huang Fu untuk bersorak bersama. Ini karena Baby Snoring adalah orang kaya. Dia langsung menghadiahi pengikutnya dengan pil abadi, dan dia tidak menolak siapapun yang datang. Dia benar-benar orang kaya. Su Fang, sebaliknya, diam-diam menghasilkan banyak uang. Dia hanyalah seorang murid biasa yang tidak memiliki apa-apa, tetapi dia menggunakan metode seperti itu untuk mengumpulkan kekayaan dalam jumlah yang mengejutkan. Huang Fu Shao Ying. Sebuah suara yang familiar tiba-tiba terdengar dari belakang Su Fang. Ternyata itu adalah Huang Fu Hao. Dia mengulurkan tangannya dan berkata, kamu tidak akan bisa mendapatkan banyak. Kamu memang sangat populer di kalangan Tuan Mudabao. Karena kamu tidak akan bisa mendapatkan banyak keuntungan, kenapa kamu tidak menunjukkan kepadaku ketulusanmu. Apakah kamu serius? Su Fang bertanya dengan tenang saat dia melihat betapa sombongnya dia. Huang Fu Hao menyeringai dan berkata dengan bangga, tidakkah kamu tahu bahwa kamu harus berbakti kepada kakekmu. Jangan lupa, ketika kita memasuki lembah tundukan harimau, aku tidak memperlakukanmu dengan buruk. Jika bukan karena aku, Anda tidak akan bertemu Tuan Mudabao, dan Anda tidak akan berada di tempat Anda sekarang ini. Namun, Huang Fu Hao tidak menyangka Su Fang akan melakukan sesuatu yang tidak dia duga. Su Fang tiba-tiba berteriak pada Baby Snoring, Tuan Mudabao, orang ini mencoba menipu saya. Dia ingin saya memberinya beberapa keuntungan. Baby Snoring yang senang dan bangga mendengar hal tersebut dan langsung melompatinya. Huang Fu Hao. Tidak, tidak, Tuan Muda. Huang Fu Hao sangat ketakutan hingga kakinya gemetar. Dia ketakutan sekarang. Sudah terlambat. Baby Snoring melambaikan tangannya dan dengan marah berteriak kepada para pengikutnya, Teman-teman, Pukul dia. Pukul dia sampai mati. Semakin buruk dia, semakin banyak pil yang akan kuberikan padamu. Jangan salahkan aku. Para pengikut itu mengerumuni Huang Fu Hao dengan senyuman mengerikan di wajah mereka. Huang Fu Shao Ying, kamu adalah seekor anjing yang menggunakan kekuatan tuannya untuk menindas orang lain. Ingat ini, Huang Fu Hao yang malang hanya bisa menerima nasibnya. Namun, dia sangat ingin memakan Su Fang. Ingat, aku bukan murid yang biasa kamu kendalikan. Aku seekor anjing, dan kamu juga seekor anjing. Namun, bahkan anjing pun memiliki level yang berbeda. Anjing yang tidak punya otak sepertimu tidak boleh memprovokasi aku di masa depan. He he, aku hanya ingin menjadi anjing yang menggunakan kekuatan tuannya untuk menindas orang lain. Su Fang berjalan melewati Huang Fu Hao dan meninggalkan komentar mengejek sebelum pergi bersama Baby Snort. Tuan muda, Huang Fu Hao mengikuti Anda. Di antara kerumunan tidak jauh dari situ, sekelompok murid balai pelatihan Huang Fu sangat marah. Salah satunya adalah putra Huang Fu Yun Hai, Huang Fu Yun Suan. Ketika dia melihat Huang Fu Hao diberi pelajaran oleh Baby Snoring, dia tentu saja tidak senang. Tuan muda Huang Fu, berapa tahun lagi yang bisa kamu banggakan? Kamu tidak bisa bangga seumur hidupmu. Adapun Huang Fu Shaoying, aku tidak akan memberimu pelajaran. Ayah ingin kamu hidup dengan baik. Saat aku menangkapnya Shaoyue, aku akan memotongmu menjadi beberapa bagian. Tuan muda, Anda tidak bisa melepaskan Huang Fu Shaoying begitu saja. Kita harus memberinya pelajaran. Jangan khawatir, biarkan aku mencari kesempatan. Namun, aku tidak ingin kamu membunuhnya. Aku ingin kamu memberinya pelajaran. Jangan takut pada Tuan muda, dia tidak bisa melakukan apapun padaku. Iya. Orang-orang di sekitar ingin membela Huang Fu Hao. Tentu saja, mereka juga ingin menyenangkan Huang Fu Yun Suan. Dia adalah murid kelas atas. Di puncak samping. Ketika mereka kembali ke ruang pelatihan, Baby Snoring menghadiahi Su Fang dengan banyak batu surgawi dan ramuan. Sejak diberikan, Su Fang menerimanya tanpa berkata apa-apa. Jika ada sesuatu, dia akan menerimanya. Jika tidak ada, dia tidak akan mengucapkan sepatah katapun. Ketika dia kembali ke istana, banyak murid datang untuk menjilatnya. Su Fang juga menerima sejumlah manfaat dari mereka. Setelah memberi pelajaran pada Huang Fu Hao di depan umum, semua orang tahu bahwa bos nomor satu di sini adalah Baby Snoring, dan bos nomor dua adalah Su Fang. Langkah selanjutnya adalah berkultivasi dengan tenang, mengintegrasikan mata-mata pedang tanpa emosi, dan menyerap tiga jimat pedang Suan. Su Fang juga mendengar tentang puncak Aotian. Lebih dari sepuluh tahun telah berlalu, dan Aotian Chang Hen masih belum mengambil tindakan apapun. Namun, dia tidak mendengar berita apapun tentang puncak Aotian yang mendirikan ruang pelatihan lain. Sepertinya istana bintang masih mengizinkan Aotian Chang Hen untuk terus mengendalikan puncak Aotian. Dengan kekuatannya, sekte tersebut tidak akan terlalu mengganggu kepentingannya. Sekitar setengah tahun kemudian, Baby Snoring meminta Su Fang pergi ke istana. Begitu dia tiba, dia mendengar bayi mendengkur mengeluh tentang masalahnya. Dia bahkan ingin kabur dari rumah. Sungguh disengaja. Ternyata balai latihan Huang Fu akan segera mengadakan kompetisi pencaksilat. Pemenangnya akan dapat berpartisipasi dalam kompetisi seni bela diri elit konstelasi sembilan surga, yang diadakan setiap sepuluh ribu tahun sekali. Sepertinya kakek dan keluarga Baby Snoring ingin dia bersikap bijaksana dan fokus pada kultivasi. Namun Baby Snoring tidak mau mengikuti kompetisi apapun. 936 Setelah mendengarkan omelan Baby Snoring tentang kabur dari rumah. Itu tidak mungkin. Dunia besar bukanlah tempat tinggal orang biasa. Melarikan diri dari rumah adalah tempat yang besar dan berbahaya di mana nyawa seseorang dapat terancam kapan saja. Apalagi Baby Snoring bukanlah anak berusia tiga tahun sungguhan. Di saat seperti ini, dia harus memilih untuk mendengarkan pengaturan keluarganya. Setelah kembali ke istana, Su Fang mulai berkultivasi dalam pengasingan. Setelah sebulan, ada pergerakan di Jimat Rune. Ternyata Wang Yuzhen memintanya untuk membantu. Karena dia tidak bisa menyinggung perasaan wanita ini, dia hanya bisa memikirkan cara untuk berteman dengannya. Jika mereka tidak bisa menjadi teman, dia tidak bisa menjadi musuhnya. Saat dia bergegas ke Drifting Cloud Lake, tempat itu masih ramai. Namun, Dewa Virtual tidak dapat menarik perhatian orang lain. Begitu dia bertemu Wang Yuzhen, segala macam bisnis datang kepadanya. Su Fang juga tahu bahwa Wang Yuzhen tidak datang ke sini setiap hari. Sebaliknya, dia datang sebulan sekali. Terkadang, dia datang setiap tiga bulan atau setengah tahun sekali. Jika ada misi, mungkin perlu beberapa tahun baginya untuk berbisnis. Wang Yuzhen tidak mengikuti upacara. Dia meminta Su Fang untuk memasang penghalang di belakang dan melepaskan sejumlah besar harta. Bantu aku melihat harta karun ini. Ini adalah harta karun yang diminta oleh murid-murid berpangkat tinggi untuk aku tukarkan dengan mereka. Sebagian besar dari mereka adalah artefak dao kelas menengah. Namun, mungkin ada dao tingkat rendah atau tingkat tinggi. Artefak di antara mereka. Artefak dao bermutu tinggi bernilai sebuah kota. Ini adalah harta karun bagi murid berpangkat tinggi manapun. Su Fang tidak bisa menilai harta karun itu. Dia masih harus merepotkan Luo Dao. Luo Dao tidak mengatakan apapun. Dia hanya melirik mereka dan mendapatkan jawabannya. Tidak ada artefak dao bermutu tinggi. Sebaliknya, ada beberapa artefak dao tingkat rendah di antara mereka. Wang Yuzhen terlalu kaya. Dia memiliki begitu banyak artefak dao kelas menengah. Tidak ada murid yang bisa menandingi Baby Snoring. Meskipun dia adalah tuan muda dari Balai Pelatihan Huang Fu, dia tidak bisa mengambil kekayaan sebesar itu. Setelah hari yang sibuk, Su Fang tidak menerima ramuan dan sumber daya yang diberikan Wang Yuzhen kepadanya. Setelah kembali ke Balai Pelatihan Huang Fu, dia terus berkultivasi. Sedangkan untuk Baby Snoring, dia tidak suka tinggal di ruang pelatihan. Dia bahkan tidak ingin tinggal di puncak Huang Fu. Ia sering membawa pengikutnya dan sekelompok empu muda berkeliling gunung dan sungai. Persis seperti itu, satu tahun berlalu. Baby Snoring membawa Su Fang ke Drifting Cloud Lake tepat waktu, bersiap untuk mendapatkan sejumlah uang melalui bisfi. Su Fang pergi membantu Wang Yuzhen sebelum pertarungan binatang dimulai. Setelah setahun akur, meski keduanya bukan teman, mereka tidak lagi saling menatap seperti dulu. Setelah menyibukkan diri beberapa saat, Wang Yuzhen tiba-tiba mengeluarkan cincin penyimpanan. Kamu telah membantuku beberapa kali, jadi setidaknya kamu harus mendapatkan imbalan. Ini adalah ketulusanku. Su Fang menolaknya tanpa malu-malu. Saudari bela diri senior, jika kamu benar-benar ingin berterima kasih kepadaku, kamu dapat membantuku jika aku menemui masalah apapun di sekte ini di masa depan. Kamu meminta terlalu banyak, ruang pelatihannya sangat besar, siapa yang tahu berapa banyak koneksi yang kamu gunakan. Saudari bela diri senior, kau sangat pandai. Terlebih lagi, aku telah mendengar tentang banyak ruang pelatihan di dunia spiritual body. Setidaknya, aula pelatihan Huang Fu tidak bisa dibandingkan dengan mereka. Itu benar. Di antara sembilan ruang pelatihan utama di sekte ini, selain proud skypeak, dunia spiritual body memang merupakan salah satu ruang pelatihan paling kuat di Star Palace. Saya berjanji kepada Anda bahwa jika Anda menemui masalah, saya akan mencobanya yang terbaik untuk membantumu. Omong-omong, jika kamu benar-benar ingin memantapkan dirimu di sekte, kamu tidak bisa selalu berada di sisi baby snoring. Semua orang di aula pelatihan tahu bahwa dia adalah tuan muda yang tidak berguna. Wang Yuzhen sebenarnya mengkhawatirkan Su Fang. Sebentar lagi, ini akan menjadi kompetisi 10.000 tahun sekte kami. Murid manapun dapat mendaftar untuk kompetisi tersebut, tetapi hanya mereka yang berada di atas alam abadi gua yang benar-benar dapat naik ke panggung. Jika Anda berlatih keras dalam beberapa waktu ke depan dekade dan mendapatkan tempat dalam kompetisi, Anda akan dapat memantapkan diri dan menjadi murid kunci. Sebagai anak bintang abadi, Anda akan menjadi orang yang benar-benar dipelihara oleh sekte ini. Anak bintang abadi, Su Fang tiba-tiba menjadi penasaran. Wang Yuzhen menjelaskan sambil memilah-milah batu surgawi. Anak bintang abadi adalah pemenang kompetisi 10.000 tahun, atau seorang murid dengan kinerja luar biasa. Begitu mereka menjadi anak bintang, mereka akan diasuh oleh sekte. Lihatlah berapa banyak murid yang ada di Danau Awan Melayang. Tak satu pun dari mereka bisa menjadi anak bintang. Para jenius di ruang pelatihan semuanya berlatih keras untuk mempersiapkan kompetisi 10.000 tahun. Menjadi anak bintang akan membuatmu bisa menikmati sumber daya sekte ini. Tentu saja, tidak masalah jika kamu ingin belajar alkimia. Setelah kamu menjadi anak bintang, kamu akan memenuhi syarat dan berhak mengajukan permohonan untuk memasuki wilayah misteri alkimia untuk berkultivasi. Jika kamu ingin meningkatkan kualitas senjata ajaibmu dan menjadi anak bintang, kamu juga bisa pergi ke wilayah misteri pemurnian harta karun. Meningkatkan senjata ajaib adalah masalah kecil. Ruang pelatihan sebenarnya di sekte kami hanya dapat diakses oleh murid inti sejati. Bahkan Dewa Gua tidak bisa pergi ke sana untuk bercocok tanam. Sekte kami kaya akan sumber daya. Tidak ada kamar dagang yang bisa menandinginya. Ada juga beberapa senjata ajaib kuno. Saya pernah ke wilayah misteri pemurnian harta karun sebelumnya dan melihat tungku abadi pemurnian senjata yang luar biasa. Itu dapat menyempurnakan senjata doktrin tingkat atas dalam waktu singkat. Itu tak terlupakan. Wilayah misteri pemurnian harta karun. Wilayah misteri pemurnian pil. Dia belum pernah mendengarnya sebelumnya. Dia merasa seperti dia tidak tahu apa-apa tentang konstelasi sembilan surga. Tak heran jika sebagai faksi besar, sepertinya tidak ada bedanya dengan faksi lainnya. Itu karena mereka menyembunyikan ruang pelatihan mereka yang sebenarnya. Mereka tidak ingin orang luar mengetahuinya. Wilayah misteri pemurnian harta karun dan wilayah misteri alkimia sangat bagus. Saya tidak menyangka akan ada ruang pelatihan seperti itu, terutama wilayah misteri pemurnian harta karun. Jika saya ingin membangun diri saya di dunia abadi, cara terbaik adalah dengan tingkatkan kualitas pagoda 6 jalan suan huang milikku. Semakin kuat, semakin menakutkan kemampuan bawaannya. Anak bintang abadi dan kompetisi abadi. Aku memperkirakan masih ada 100 tahun lagi. Jika aku bisa meningkatkan kekuatanku dengan gila-gilaan selama ini, bukankah aku bisa berpartisipasi dalam kompetisi dan kemudian memasuki wilayah misteri pemurnian harta karun untuk meningkatkan kualitas senjata ajaib bawaanku. Su Fang tidak banyak berekspresi saat mendengar kata-kata Wang Yuzhen. Namun, di dalam hatinya, api yang berkobar telah menyala. Karena saat ini, ia tiba-tiba menemukan motivasi untuk berkultivasi di konstelasi sembilan surga, menjadi lebih kuat, bekerja keras, dan berusaha. Itu adalah wilayah misteri pemurnian harta karun. Lalu tiba-tiba berbicara pada saat ini, konstelasi sembilan surga tidaklah sederhana. Secara alami, ia tidak hanya memiliki wilayah misteri pemurnian harta karun dan wilayah misteri alkimia. Lihatlah kialam semesta yang melimpah di istana bintang. Ini berarti ada lebih banyak rahasia di sini. Jika kamu tidak bisa menjadi murid seperti gadis di depanmu, kamu tidak akan bisa benar-benar berintegrasi ke dalam kekuatan ini. Saya pikir kamu harus berhenti berpikir terlalu banyak dan memperlakukan tempat ini sebagai aula pelatihanmu. Fokus untuk menjadi lebih kuat dan menjadi murid inti selangkah demi selangkah. Konstelasi sembilan surga sudah cukup untuk kamu kembangkan. Sekarang aku tahu konstelasi sembilan surga begitu kuat, tentu saja aku ingin memperlakukan diriku sebagai murid istana bintang dan naik selangkah demi selangkah. Namun, aku masih membutuhkan posisi baby snoring di aula pelatihan Huangfu. Jika itu bukan karena dia, bukankah aku akan diintimidasi oleh orang-orang seperti Huangfu Duan, Huangfu Yunhai, Huangfu Yunzuan, dan Huangfu Hao. Setelah mengobrol sebentar dengan Lau, panggilan mendesak baby snoring muncul di benaknya. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Wang Yuzhen, dia langsung bergegas menemui baby snoring. Untuk mengumpulkan kekayaan, Su Fang mengeluarkan hampir semua pil abadi dan batu abadi miliknya untuk dipertaruhkan. Baby snoring rela menyerah pada virtual immortal seperti Su Fang. Dia juga memasang semua taruhannya pada akhirnya. Selama pertarungan antara ketiga Big Goblin, baby snoring tidak sombong seperti sebelumnya. Kali ini, dia tidak sanggup kalah dan berada dalam kondisi tegang. Tuan muda, ada apa denganmu hari ini? Su Fang tiba-tiba merasa ada yang tidak beres. Jika itu adalah baby snoring di masa lalu, dia pasti akan berteriak keras dan terlibat perang kata-kata dengan tuan muda di sekitarnya untuk membual tentang dirinya sendiri. Namun, dia sangat pendiam hari ini. Kelainan ini pasti ada penyebabnya. Hasil pertarungan antara Big Goblin dan Su Fang dapat ditebak lagi dengan benar. Baby snoring lebih bahagia dari siapapun dan segera menghadiahi Su Fang dengan artefak Dao tingkat rendah. Dia menjadi pemenang terbesar dan tidak peduli dengan artefak Dao tersebut. Su Fang juga mendapat untung besar. Jika ini terus berlanjut, dia tidak perlu berpikir untuk pergi berlatih dan mengambil risiko untuk mendapatkan sumber daya dan kekayaan. Di konstelasi sembilan surga, dia bisa menggunakan metode ini untuk mengumpulkan kekayaan. Ketika dia kembali ke ola pelatihan Huang Fu, Baby snoring mengundang banyak orang ke jamuan makan. Selama jamuan makan, Su Fang tiba-tiba mendengar sesuatu dan meninggalkan puncak samping sendirian. Baby snoring, Mo Zen berencana kabur dari rumah. Kali ini, dia mempertaruhkan hampir seluruh kekayaannya. Dari nada suaranya, sepertinya dia bersiap untuk kabur dari rumah. Ia datang ke dalam hutan dan dengan tenang menganalisis, jika ia benar-benar ingin melarikan diri dari rumah, ia mungkin akan membawaku bersamanya. Ia adalah seorang tuan muda dan mampu membuang-buang waktu. Namun, aku masih perlu mendapatkan jiwa dharma awan ungu, dan mengandalkan diriku sendiri untuk menjadi lebih kuat. Bagaimana aku bisa terus bermain-main dengannya? Setelah merenung beberapa saat, dia tiba-tiba mengepalkan tinjunya. Setelah meninggalkan hutan, dia sampai di area terlarang di awan di belakang sisi puncak. Tentu saja, ini adalah tempat budidaya kakak perempuan misterius baby snoring. Su Fang melompat keluar dari hutan dan tiba di lautan awan dalam sekejap. Dia berhenti di depan pesona itu dan membungkuk. Saya di sini untuk melaporkan kepada nona tertua tentang tuan muda. Kata Su Fang. Hanya dalam satu tarikan napas, suara yang menyenangkan dan dingin terdengar, bicaralah. Dia segera berkata, Tuan muda mengatakan kepadaku beberapa kali bahwa dia ingin melarikan diri dari rumah. Dia mengatakan bahwa dia tidak ingin berpartisipasi dalam pertempuran 10 ribu tahun dan tidak ingin tinggal di konstelasi bintang. Sembilan surga. Dia berada di Drifting Cloud Lake. Tuan muda menggunakan semua sumber dayanya untuk berjudi dan menghasilkan banyak uang. Saya menduga Tuan muda berencana untuk melarikan diri dari rumah. Benar-benar. Wanita itu terkejut. Saya kira kemungkinan besar itulah yang terjadi. Tuan muda bertingkah aneh hari ini. Dia mengatakan kepada saya beberapa kali bahwa dia ingin melarikan diri dari rumah. Saya tahu dia fokus pada kultivasinya, tetapi saya tidak tahu bahwa dia berpikir untuk melarikan diri dari rumah. Wanita itu berpikir keras. Pada saat yang sama, kekuatan isap tiba-tiba menyedot Su Fang ke dalam penghalang. Dalam sekejap mata, dia muncul di taman yang agak familiar. Kakak perempuan baby snoring duduk dalam energi spiritual dan menatapnya dengan wajah lembutnya. Aku sangat mengenal kepribadian adik laki-lakiku. Sepertinya dia benar-benar ingin kabur dari rumah. Kamu datang kepadaku di saat yang tepat. Sekarang aku mengetahuinya, apakah kamu menginginkan imbalan apapun? Atau kamu menginginkan aku untuk membantumu? Huang Fu Fei. Ketika dia mendengar ini, dia merasakan hawa dingin di hatinya. Dia diam-diam mengukur nyonya muda itu. Inilah kecantikan nomor satu di konstelasi sembilan surga, Huang Fu Fei. Namun, Su Fang tidak hanya melihat kecantikannya. Dia juga melihatnya licik. Dia membungkuk dan berkata, saya memasuki konstelasi sembilan surga untuk berkultivasi karena saya ingin berkultivasi juga. Saya juga ingin menjadi kuat di masa depan. Saya bahkan berpikir untuk berpartisipasi dalam perjuangan 10 ribu tahun. Dari nada bicara Tuan Muda, jika dia kabur dari rumah, dia ingin membawaku bersamanya. Aku akan mengatakan sesuatu yang tidak ingin kamu dengar, tapi Tuan Muda memiliki status, kekuasaan, dan keluarga yang mendukungnya. Bahkan jika dia tidak fokus pada kultivasi di masa depan, dia akan tetap menjadi orang penting. Dia tidak perlu khawatir tentang apapun selama sisa hidupnya. Jika Tuan Muda terus seperti ini, dia akan menyianyiakan saya. Kamu menghujat Tuan Muda dengan kata-katamu. Apakah kamu tidak takut aku akan mematahkan kakimu? Benar saja, mata Huang Fu Fei yang cantik tiada taraf langsung berubah menjadi dingin. Su Fang bergidik. Tentu saja aku takut. Namun, setelah banyak pertimbangan, aku masih harus memberitahumu. Nyonya Muda. Dengan budidaya Tuan Muda, akan berbahaya baginya untuk keluar. Sedangkan aku, karena aku sudah menghujat Tuan Muda, Anda dapat menghukum saya. Namun, saya harap Anda hanya mengusir saya dari Tuan Muda dan membiarkan saya mengurus diri sendiri di ruang pelatihan lain. Itu seratus kali lebih baik daripada kehilangan kaki saya sekarang. Mengenai kakimu, aku masih harus memikirkannya. Mata dingin Huang Fu Fei sepertinya membekukan susunan abadi dalam sekejap. 937 Setiap detik, setiap menit, Su Fang merasakan kakinya gemetar dari waktu ke waktu. Siapa yang tahu temperamen seperti apa yang dimiliki anak muda ini? Jika dia benar-benar memiliki sifat kangen muda, kemungkinan besar dia akan menyerangnya. Dalam waktu kurang dari setengah dupa, Nona Muda Huang Fu Fei berkata dengan dingin, saya akan menjaga kaki Anda untuk saat ini, tetapi saya akan memberitahu Anda konsekuensi dari menghujat Tuan Muda. Sebelum Su Fang bisa bernafas, dia menemukan kakinya membeku. Dia tidak bisa merasakan apapun. Dia melihat ke bawah dan melihat tanda suan guang diam-diam melingkari kakinya. Itu berubah menjadi dua rantai dan mengebor ke dalam kulitnya. Ini, dia sangat ketakutan hingga hampir terjatuh. Aku tidak bilang aku akan melepaskanmu. Kakimu sekarang menjadi milikku. Jika aku membuatmu kehilangan kakimu, meskipun kamu berada di dunia lain, kamu tetap akan kehilangan kakimu. A. Aku tidak akan berani. Jika Anda melindungi Tuan Muda dengan baik dan menceritakan semuanya kepada saya di masa depan, itu akan tergantung pada kinerja Anda. Saya akan memberi Anda kebebasan dan mempromosikan Anda dengan baik. Ya, ya, aku tidak akan berani. Saya tidak pernah suka berhutang apapun kepada orang lain. Karena Anda bekerja untuk saya, tentu saja Anda harus mendapatkan imbalan yang pantas Anda dapatkan. Tidak ada makan siang gratis di dunia ini. Bahkan jika ada, itu akan menghancurkan orang. Sampai mati. Lalu bagaimana denganku? Saya akan segera menemukannya dan mengirimnya ke tempat berbahaya untuk dilatih. Anda akan mengikuti Tuan Muda sehingga Anda dapat menjaganya ketika Anda keluar. Yang terpenting, Anda harus melaporkan keberadaan Tuan Muda setiap saat. Kamu terlalu lemah, jadi aku akan memberimu jimat yang sebanding dengan kekuatan marok linsing. Saya akan membantu Anda menerobos satu langkah. Ketika kamu melakukan hal baik di masa depan, aku akan membantumu meningkat lagi dan lagi. Saya akan mengikuti Tuan Muda meskipun peluangnya kecil untuk bertahan hidup. Kamu melakukannya dengan sangat baik di mirror Moon Wastelen. Kamu harus melakukan hal yang sama di masa depan. Ingatlah, jika adikku kehilangan sehelai rambut pun, kamu akan dikuburkan bersamanya. Huang Fu Fei dengan tegas menginstruksikan. Setiap kalimat, setiap kata, dipenuhi dengan kekuatan ilahi yang menakutkan dan menindas. Di depan Su Fang, dia tidak hanya berbicara. Dia menggunakan kekuatan sucinya untuk mendominasi formasi susunan ini. Dia tidak perlu menghancurkannya sepenuhnya. Dia hanya perlu menghancurkannya sedikit, dan dia akan berubah menjadi tumpukan daging cincang. Dalam sekejap mata, sebuah tanda muncul di telapak tangan Huang Fu Fei. Tidak masalah apakah kamu seorang dewa virtual atau bahkan dewa abadi. Kekuatan simbol rahasia ini dapat membantumu naik ke level berikutnya dalam waktu singkat. Gunakan dengan baik. Desir. Dia melemparkan jimat itu ke udara di depan Su Fang. Su Fang mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Ini sungguh hal yang bagus. Su Fang memikirkan sesuatu dan berkata dengan canggung, Nona muda, tolong jangan menyebutkannya di depan Tuan Muda. Sayalah yang membocorkan informasi itu. Jika saya melakukannya, Tuan Muda akan mencabik-cabik saya. Apa menurutmu aku belum memikirkan hal itu? Pergilah. Ya. Dia buru-buru mengikuti jalan yang muncul dan meninggalkan tempat ini. Namun saat dia pergi, dia bisa merasakan sepasang mata menatapnya dari belakang. Di taman, Huang Fu Fei duduk sendirian dalam waktu lama. Tiba-tiba, dia memadatkan simbol rahasia dan melepaskannya. Ibu, adikku tidak mau mendengarkan pengaturan kita dengan patuh dan berkultivasi dengan rajin. Dia bahkan ingin kabur dari rumah. Aku harus memikirkan cara. Ini adalah suara roh primordial ditransmisikan ke dunia tak dikenal melalui simbol rahasia. Namun tak lama kemudian, suara samar seorang wanita parubaya terdengar dari jimat Rune. Sepertinya aku terlalu memanjakan anak ini. Sejak ayahmu meninggal, aku khawatir kondisi mental anak ini akan berkembang ke sisi negatif. Aku berencana menunggu beberapa saat sebelum membiarkannya berkultivasi dengan susah payah. Aku saya tidak berharap bahwa bahkan setelah seribu tahun, saya akan membiarkan dia terbuang sia-sia. Tidak, ini tidak mempermainkan hatinya, ini adalah kurangnya ambisi. Penggarap dilahirkan di dunia yang hebat. Tanpa ambisi seorang kultivator, apakah dia benar-benar ingin menjadi manusia? Apa pendapatmu tentang ideku, Bu? Ini sangat bagus. Saya tidak khawatir tentang apapun yang Anda lakukan. Saya awalnya berencana untuk membiarkan Anda menantang sekte di masa depan dan mengambil alih posisi kakek Anda sebagai penatua dojo. Tetapi Anda tidak peduli tentang menjadi penatua. Posisi yang lebih tua dulu diberikan kepada ayahmu. Sekarang, kita hanya bisa mengandalkan Bauer. Lihat dia, lakukan apa yang kamu katakan. Orang seringkali dipaksa. Baik, Ibu, jangan khawatir. Simbol rahasia itu berdengung dan mengalir ke telapak tangan Huang Fufei. Tanpa kekuatan, kamu tidak akan pernah bisa mengangkat kepalamu. Adikku, setiap orang perlu mengalami periode waktu untuk tumbuh. Dia menatap kolam kecil bunga di depannya dan perlahan menghilang. Di sisi lain gunung. Setelah kembali ke istana, Su Fang berhenti memikirkan hal lain. Hal pertama yang perlu dia lakukan adalah mengintegrasikan kekuatan yang ditinggalkan Huang Fufei untuknya. Dia juga diam-diam merasakan kakinya. Memang, dia menemukan rantai melilit pahanya. Dia tidak bisa menggerakkannya sama sekali. Dengan budidayanya, bagaimana dia bisa melawan Huang Fufei? Dia tidak terlalu memikirkannya untuk saat ini. Bagaimanapun, dia adalah pengguna kemampuan yang sempurna. Jika hari seperti itu benar-benar tiba, dia yakin bisa menumbuhkan kembali kakinya. Peng, Gelombang. Simbol rahasia Huang Fufei baru saja dilepaskan dari tubuhnya. Pembatasan itu hilang. Dia tidak bisa menekan kekuatan surgawi yang melimpah, dan itu meledak seperti yak. Selain itu, ia menemukan bahwa kekuatan surgawi ini sebenarnya dikendalikan oleh kekuatan ilahi. Setelah meledak, itu benar-benar mengalir deras ke dantian dan meridiannya. Kemudian, ia mengambil inisiatif untuk mengedarkan siklus besar Qi dan menyerang seluruh tubuhnya. Luo menjelaskan kepadanya, ini adalah kemampuan seorang ahli. Seorang ahli dapat menanamkan kekuatannya menjadi kemampuan ilahi. Di tubuh orang lain, mereka dapat beroperasi sesuai dengan keinginan atau serangan mereka. Dalam hal ini, Huang Fufei tidak hanya cantik, tapi dia juga ahli terkemuka. Selanjutnya, Su Fang bahkan tidak perlu mengendalikan kekuatan ini. Itu dengan gila-gilaan beredar di tubuhnya lagi dan lagi. Su Fang tentu saja tidak akan hanya duduk dan menunggu seperti ini. Dia mengaktifkan transformasi 9 yang 9 dan menggunakan fragment dunia sebagai sumber kekuatan. Dia membuat tubuhnya hampir terbakar, dan kekuatan di tubuhnya bergemuruh berulang kali. Siapa? Siapa? Dalam waktu kurang dari 3 bulan, tubuhnya mengeluarkan aura kesengsaraan yang mengejutkan dan sekuat kilat. Matanya terbuka, dan dipenuhi aura ledakan. Su Fang dah meraung, dan tubuhnya mulai menembus aura kesengsaraan dalam skala besar. Kulitnya mulai terbakar terlebih dahulu, dan api kesengsaraan membentuk ruang terbakar yang menakjubkan sepanjang 30 kaki di sekelilingnya. Dia berada di tengah-tengah api kesengsaraan, dan kotoran di plasentanya mulai keluar. Setelah beberapa saat, tubuhnya mengalami ledakan berulang kali. Berkali-kali, aura kesengsaraan menghancurkan tubuhnya dan menyebabkan baptisan. Segera, kekuatan kemajuan mulai melonjak dari telapak kakinya hingga ke atas kepalanya. Proses ini tentu saja tidak tertahankan. Jika dia bahkan tidak dapat menahan rasa sakit seperti ini, bagaimana dia bisa memenuhi syarat untuk menjadi seorang kultifator? Setelah sekitar enam hari, kekuatan kemajuan menghilang. Tubuhnya tiba-tiba menjadi tenang. Di bawah kesadaran Su Fang, tubuhnya berubah menjadi sungai yang tak terhitung jumlahnya. Seolah-olah tubuhnya telah terkoyak berkeping-keping. Untungnya perasaan ini tidak bertahan lama. Perasaan yang terjadi selanjutnya bahkan lebih tak terlukiskan. Tubuhnya tampak sedang direnovasi hingga dia tidak bisa lagi merasakan keadaan rusak seperti sebelumnya. Sebaliknya, itu tidak ada habisnya. Dengan perasaan ini, dia akhirnya berhasil dalam kemajuannya. Selain itu, dia dapat dengan jelas melihat sejumlah besar tujuh tanda dao pada asal inti emas, dan tian, bukaan dewa, dan meridiannya. Esensi alam tujuh dao abadi. Dengan tujuh tanda dao ini, tubuhnya menjadi lebih kuat dan mendalam. Energi roh elemen kayu di lengan kirinya hampir memancar keluar. Bahkan fragment dunia di meridian yang miliknya menyerap energi dengan kecepatan yang jauh lebih tinggi. Dia bahkan merasa aura primordial chaos sage lebih kuat. Dia menelan pil esensi abadi dan menyerap tiga jimat pedang mistik. Kekuatan. Dia juga mulai mengolah asap serigala neraka berdarah, pencerahan etiril, awan api ilusi, transformasi sembilan yang sembilan, seni fase kecil sembilan bintang surgawi, dan teknik budidaya lainnya. Setelah tiga bulan penuh, dia akhirnya tenang. Tubuhnya tidak lagi kosong, dan sejumlah energi telah tenang. Namun, dia masih membutuhkan waktu yang lama untuk berkultivasi sebelum dia dapat kembali ke kondisi kuat sebelumnya. Mata-mata pedang tak berperasaan. Selanjutnya, dia menghabiskan sebagian besar waktunya mengolah harta dharma. Terutama mata-mata pedang tak berperasaan. Pagoda enam jalan Suan Huang berada di urutan kedua. Mata-mata pedang tak berperasaan adalah artefak dao tingkat tinggi. Bagi petinggi seperti Huang Fu Duan dan Huang Fu Yun Hai, artefak dao tingkat tinggi adalah harta karun, apalagi dewa virtual. Masih sulit untuk memadukannya. Sampai sekarang, dia hanya bisa mengolah satu susunan pedang. Bekerja dengan empat belas budak masih sangat melelahkan. Baru sekarang dia menghubungi Baby Snoring. Dalam beberapa bulan terakhir, dia mencari Su Fang beberapa kali. Namun, setelah mengetahui bahwa Baby Snoring sedang berkultivasi, dia tidak memaksakan diri untuk datang. Su Fang segera pergi menemuinya dan langsung mengeluh di hadapannya. Gagasan untuk kabur dari rumah semakin mengemaskan di hatinya. Secara kebetulan, dia juga pergi ke Drifting Cloud Lake untuk membantu Wang Yuzhen menilai harta karun. Wang Yuzhen tidak marah karena Su Fang tidak datang selama beberapa bulan. Dia tahu bahwa Su Fang memang sedang berkultivasi, dan dia tidak bisa menyembunyikan aura kuatnya darinya. Ketika dia kembali ke kediaman sementara ke Kaisaran, Baby Snoring juga datang mencarinya. Hal pertama yang dilihatnya adalah wajah kuda. Ternyata ibunya ingin dia pergi ke suatu tempat untuk berlatih. Dia tidak punya pilihan selain pergi. Jika dia tidak pergi, ibunya akan menjaganya mulai sekarang. Baby Snoring tidak takut pada siapapun. Dia mungkin tidak takut pada kakeknya atau Huang Fu Fei. Dia paling takut pada ibunya. Jangan salahkan aku. Ini demi kebaikanmu sendiri. Su Fang menduga Huang Fu Fei pasti pergi mencari ibunya yang sakti. Itulah sebabnya Tuan Muda, yang biasanya tidak mempedulikan apapun, menjadi sangat sedih. Bayi mendengkur tiba-tiba menjadi membandel. Huff, kalau begitu aku pergi. Untungnya, aku bisa mengajakmu. Latihan apa? Aku hanya akan melakukan apa saja dan mencari tempat untuk bersantai. Aku akan pergi juga. Aku bosmu. Jika kamu tidak mengikutiku, aku akan memberimu semua makanan dan minuman enak di sekte. Sekarang aku dalam masalah. Kamu tidak akan membantuku. Oke oke oke. Benar, ibu ingin aku pergi ke alam astral Huang Z, yang sangat dekat dengan dunia besar Sian Ao. Alam astral Huang Z. Itu adalah gurun yang lebih besar dari mirror Moon Wastelen. Letaknya di kedalaman dunia besar Sian Ao dan dunia besar Yuan Lu. Lebih dekat ke dunia besar Sian Ao dan dapat dianggap sebagai gurun terbesar yang paling dekat dengan sekte tersebut. Luas sekali dan bisa disebut dunia, jauh lebih berbahaya dari mirror Moon Wastelen. He he, kamu tidak perlu khawatir. Oh, aku akan mendengarkan Tuan Muda. Baby Snoring menganggap pelatihan ini sebagai perjalanan dan tidak peduli sama sekali. Adapun pelatihannya hanya formalitas saja. Dia tidak pergi ke sana untuk berlatih, dia pergi ke sana untuk bermain. Setelah mengusir bayi mendengkur, Su Fang mulai memanfaatkan waktunya untuk berkultivasi. Pada saat yang sama, dia mencari alam astral Huang Z di peta. Memang ada di sana, tapi sangat jauh dari konstelasi sembilan surga. Itu hampir berada di belakang dunia besar Sian Ao dan jauh melampaui mirror Moon Wastelen. Mungkin butuh 10 tahun untuk mencapainya. Apalagi sudah pada level Baby Snoring. Ini akan menjadi perjalanan yang panjang. Dia harus memanfaatkan waktu itu untuk memperkuat diri dan melakukan persiapan. Apalagi alam astral Huang Z, akan ada banyak bahaya di sepanjang perjalanan. Setengah tahun kemudian, Baby Snoring datang mencari Su Fang. Setelah dia siap, dia meninggalkan puncak samping dengan Baby Snoring. Ketika mereka terbang keluar dari ruang pelatihan, Su Fang masih mencoba merasakan apakah ada yang mengikuti mereka. Dia tidak tahu apakah Huang Fu tahu tentang misi ini dan apakah mereka akan menyerangnya lagi. Untungnya, dia tidak menemukan apapun kali ini. Setelah memikirkannya, dia bersama Baby Snoring. Tidak peduli seberapa beraninya Huang Fu, mereka tidak akan berani menyerang Tuan Muda. Para petinggi Huang Fu mungkin memikirkan Baby Snoring dan tidak akan membiarkan bangsawan inti seperti dia mengungkapkan keberadaannya. Saat dia hendak terbang keluar dari reruntuhan, sosok berjubah putih terbang dari kehampaan dengan kecepatan tinggi. 938. Kaka. Huang Fu Fei datang dari kehampaan. Dia merasa bahwa bahkan dalam kehampaan yang berbahaya ini, dia dapat mengendalikan alam sesuai keinginannya. Baby Huang Fu melihatnya seperti tikus melihat kucing. Su Fang segera membungkuk, nona besar. Baby Huang Fu mulai menangis, mengamuk, dan gantum diri lagi. Dia tanpa malu-malu menempel padanya, bukankah ini hanya latihan? Kaka, kembalilah. Jika aku menemukan sesuatu yang bagus, aku akan membawakannya kembali untukmu. Pada saat ini, Su Fang secara tidak sengaja menyadari bahwa roti Huang Fu Fei memiliki bunga tenang laut dalam yang telah dibeli oleh bayi Huang Fu dengan banyak uang belum lama ini. Bunga spiritual ini membuatnya tampak semakin dingin. Detail kecil ini saja membuat Su Fang melihat pentingnya bayi Huang Fu di mata Huang Fu Fei. Dia diam-diam mengerutkan kening dan berpikir, Huang Fu Fei adalah murid inti sejati di konstelasi sembilan surga. Dia diakui oleh istana bintang dengan kemampuannya. Jika saya bisa meminjam kekuatan gadis ini, akan lebih mudah bagi saya untuk berkultivasi di dunia. Star Palace. Untuk pelatihan ini, saya harus menggunakan semua kemampuan saya untuk membawa baby Huang Fu kembali dengan selamat. Kedua bersaudara itu mengobrol sebentar. Kasih sayang mereka membuat kehampaan di sekitarnya menjadi dingin. Setelah satu jam, Huang Fu Fei mendapatkan kembali ekspresinya yang tidak dapat didekati, hati-hati di jalan. Jika Anda menghadapi bahaya, Anda harus tahu bagaimana harus bereaksi. Jangan bertingkah seperti Tuan Muda di luar. Anda adalah Tuan Muda di sekte tersebut. Sekali kamu pergi dari sini, kamu hanyalah gua abadi biasa. Di dunia besar ini, gua abadi seperti semut. Ingat apa yang saya katakan. Saya akan segera kembali. Baby Huang Fu, yang bangga, segera terbang menuju langit yang dalam dengan Su Fang di pedang mereka. Huang Fu Shaoying, ingatlah untuk melindungi Tuan Muda. Ketika kamu kembali, aku akan menghadiahimu dengan mahal. Su Fang mendengar pengingat dari belakang saat mereka terbang ke lautan awan di kehampaan. Sebagai seorang kakak perempuan, dia tidak bisa berkata apa-apa. Baby Huang Fu telah berkultivasi selama beberapa masa kehidupan hingga menjadi sangat beruntung. Di langit berbintang yang luas, keduanya terbang dengan pedang masing-masing, secara bertahap meninggalkan kekosongan di mana konstelasi sembilan surga berada. Perjalanannya terlalu jauh, jadi Su Fang hanya bisa menaiki pedang saja. Dunia menjadi semakin dingin, dan semakin kosong. Beberapa area luas dari reruntuhan kehampaan juga lewat, dan secara bertahap, mereka memasuki kehampaan luas di luar. Sekitar setahun kemudian, mereka berdua menemukan sebuah benda mengambang berukuran besar. Ini adalah pelat material yang bahkan lebih besar dari negeri salju ilusi. Ia bergerak perlahan seiring dengan kehampaan tanpa banyak energi kompleks. Mereka berdua beristirahat sejenak sebelum melanjutkan menuju lebih dalam ke dalam kehampaan. Sepanjang jalan, Su Fang tidak banyak bicara. Sebaliknya, Baby Huang Fu lah yang berbicara tanpa henti. Dia tidak terburu-buru untuk mencapai Huang Zhe Astral. Melihat sikapnya, pengalaman ini seperti sebuah perjalanan. Su Fang memanfaatkan kesempatan langka ini. Huang Fu Yunhai tidak mengizinkannya meninggalkan ruang pelatihan, tapi dia tidak peduli dengan Baby Huang Fu. Dia ingin menggunakan pengalaman ini untuk memperkuat dirinya sehingga ketika dia kembali, dia dapat berpartisipasi dalam pertempuran terbaik 10 ribu tahun. Sedangkan untuk Baby Huang Fu, tidak masalah selama nyawanya tidak dalam bahaya. Waktu terus berlalu. Tanpa disadari, beberapa tahun telah berlalu. Su Fang merasa seperti telah kembali ke masa lalu. Ketika dia pertama kali melangkah ke kota ekstradisi dari Ascension Pool, dan kemudian memasuki dunia besar Yuan Lu dari kota ekstradisi, dia terbang tanpa tujuan di langit. Menurut peta, ada tanah berbahaya Pegasus di depan. Meski merupakan tanah berbahaya, ada para penggarap berkumpul di sana. Terakhir, ada tempat dengan manusia. Baby Huang Fu tiba-tiba menunjuk ke depan. Ada material seperti corong di dalam kehampaan, dan matanya bersinar. Mari kita lihat seperti apa Pegasus perilese lain itu. Jika menyenangkan, kita akan tinggal di sana dan kembali ke Star Palace setelah 30 hingga 40 tahun. Oke, jawab Su Fang tanpa daya. Tanah berbahaya Pegasus. Dia menggunakan keterampilan yang imortal untuk memasuki ruang harta karun dan memeriksa peta. Benar saja, itu ditandai di peta. Tanah berbahaya itu tampak seperti kuda yang berlari kencang, seolah-olah sedang berlari kencang di kehampaan. Mungkin itulah sebabnya disebut tanah berbahaya Pegasus. Sayangnya peta tersebut tidak mencatat informasi lebih lanjut. Bayi Huang Fu tahu lebih banyak. Su Fang khawatir. Jika baby Huang Fu benar-benar tinggal di tanah berbahaya Pegasus dan tidak pergi, bukankah pelatihan mereka akan sia-sia? Meskipun tanah berbahaya Pegasus dapat digunakan untuk pelatihan, namun tidak dapat dibandingkan dengan gurun dan jurang maut. Karena mereka sudah ada di sana, mereka harus mengambil barang-barang saat mereka datang. Mereka terus bergerak maju bersama baby Huang Fu. Mereka membutuhkan waktu tiga bulan untuk mencapai tanah berbahaya Pegasus. Memang terlihat seperti kuda yang berlari kencang. Namun, tidak mudah untuk memasuki tanah berbahaya Pegasus. Ada aliran udara yang menakutkan dalam jumlah besar di sekitarnya. Ia bersiul seperti tornado, menyapu daratan berbahaya. Bahkan seorang ahli top pun akan terkoyak oleh aliran udara seperti itu. Untungnya, masih ada beberapa ruang kosong yang aliran udaranya tidak kuat. Dengan perlindungan pedang terbang, mereka hampir tidak bisa melewatinya. Setelah melakukan perjalanan beberapa saat, mereka tiba di atas tanah berbahaya. Sekilas terdapat hutan, pegunungan terpencil, dataran tinggi, dan beberapa puncak gunung tertutup salju putih. Ada juga beberapa daerah terlantar. Monster Chong Jianjiao, Sengkuopi, Koin Ulat Sutera Keputusan PPN Peret Sangkong, Zee Zee Liu, Zee Zee. Keduanya pun mendekati puncak bersalju. Dari waktu ke waktu, mereka akan melihat beberapa monster buas di bumi, berhibernasi atau bergerak dalam kegelapan. Ketika mereka hendak mencapai puncak bersalju, mereka dapat merasakan energi sejati manusia, serta aura kehidupan. Sementara itu, di atas puncak bersalju, mereka melihat segala macam penghalang di sekitar puncak bersalju. Mungkin ada lebih dari 10 ribu makhluk abadi di sini. Di saat yang sama, ada beberapa pembudidaya yang memasuki puncak bersalju dari arah lain. Puncak bersalju ini sungguh sangat aneh. Meski bukan puncak gunung terbesar di tanah berbahaya Pegasus, puncak gunung ini benar-benar gundul. Ada tebing tak berujung di sekelilingnya, tapi ada banyak hutan di puncaknya. Bersama dengan salju putih yang menutupinya, monster tidak bisa memasuki puncak gunung secara diam-diam. Yang abadi menggunakan keuntungan ini untuk membangun tempat peristirahatan di sini. Setelah mendarat, ada banyak makhluk abadi, mungkin beberapa puluh ribu di antaranya. Apalagi ada pasar di sini. Sebagian besar makhluk abadi mungkin datang ke sini untuk berlatih atau menjajakan harta karun. Keceriaan Baby Huangfu kembali melonjak, membawa Sufang kemana-mana untuk melihat segala macam hal baru. Keduanya juga tidak mengenakan jubah berbintang. Jika mereka adalah murid konstelasi sembilan surga, mereka akan dihormati oleh semua orang. Lagipula, tempat ini tidak jauh dari konstelasi sembilan surga, seringkali ada murid dari konstelasi sembilan surga yang keluar masuk. Keceriaan Baby Huangfu membuat Sufang sangat patuh, ingin melihat segalanya, menanyakan segalanya. Selain kekayaannya, ada pula makhluk abadi yang berinisiatif menjajakan harta karun. Setelah beberapa hari, mereka tidak sempat istirahat, malah berjalan-jalan di sekitar tempat ini. Terlebih lagi, apa yang paling dia khawatirkan adalah benar. Baby Huangfu benar-benar tidak ingin pergi. Ada banyak makhluk abadi yang masuk dan keluar dari tanah berbahaya Pegasus. Meski terjadi perselisihan, tidak ada yang berani membunuh dan merampok secara terang-terangan. Baby Huangfu membeli sebuah gua dengan lokasi yang bagus dari yang abadi, menghadap ke hutan dengan yang paling abadi. Hidupnya sangat tanpa beban. Saudara Bao, pedang terbangku lumayan. Itu adalah pedang terbang leluhur. Ini jelas merupakan harta dao kelas menengah puncak. Setengah tahun berlalu. Di dalam gua, Su Fang sedang melihat ke pintu masuk, membiarkan beberapa makhluk abadi masuk. Sekarang, semua orang tahu bahwa ada tuan muda kaya di tanah berbahaya Pegasus, dan orang-orang sering datang ke gua untuk menjual harta kepada Baby Huangfu. Harta karun kelas menengah apa? Itu jelas merupakan harta dao tingkat rendah. Namun, meskipun Baby Snoring kaya, dia masih berasal dari konstelasi sembilan surga dan telah melihat banyak hal. Secara alami, dia bisa mengenali harta karun dao dan mengusirnya. Su Fang sangat bosan. Ia merasa jika ini terus berlanjut, maka hidupnya akan sia-sia. Jika puluhan tahun berlalu seperti ini, maka dia tidak akan mampu bersaing memperebutkan posisi teratas. Dia benar-benar tidak tahu apa yang harus dilakukan terhadap tuan muda ini. Perlahan, satu tahun berlalu. Pada hari ini, Su Fang menjaga pintu masuk gua seperti biasa. Setelah mengusir sekelompok orang dengan lesu, dua makhluk abadi yang kekar tiba-tiba datang. Mereka berdua sampai di gua. Aura mereka sangat redup, tetapi mereka melepaskan sebagian, seolah-olah mereka sengaja menekan kultivasi mereka yang sebenarnya. Mereka sangat sopan terhadap Baby Snoring. Tuan muda, kami bersaudara memiliki harta yang berharga. Harta yang berharga. Bayi mendengkur tiba-tiba mendapat energi. Dia duduk di singgah sana yang terbuat dari berbagai permata. Salah satu dari mereka perlahan berkata, kami bersaudara pergi ke tempat berbahaya untuk berlatih. Kami tidak menyangka akan menemukan kotak harta karun. Kotak itu tidak bisa dibuka, tapi mengeluarkan aura yang sangat kuat. Setidaknya itu tinggi harta karun dao tingkat. Kami tidak bisa menekan auranya, jadi kami hanya bisa menaruhnya di tempat terpencil. Kami mendengar bahwa Anda memiliki banyak harta, jadi kami tidak tahu apakah Anda mampu membelinya. Jika Anda bisa, T, kita akan mencari pembeli lain. Bahkan saya tidak mampu membelinya. Apakah orang lain mampu membelinya? Ayo pergi dan lihat. Baby Snoring melompat dan berjalan cepat. Dia tidak sabar untuk melihat harta karun itu. Namun, Sufang merasakan ada yang tidak beres. Dia memimpin mereka berdua keluar dari gua. Sufang mengikuti di belakang Baby Snoring dan diam-diam berkata, Tuan muda, keduanya sengaja mengacaukan segalanya. Kita tidak tahu apakah mereka benar-benar memiliki harta yang berharga. Bagaimana jika mereka ingin menipu kita? Aku sudah berjanji pada mereka. Aku sangat takut pada mereka jika aku menyerah begitu saja. Jangan khawatir. Keduanya tidak terlalu kuat. Meski ada jebakan, kita masih bisa kabur. Jangan terlalu khawatir. Tidak semua orang di dunia ini adalah orang jahat. Jangan bilang kita pernah bertemu dengannya. Satu-satunya jawaban yang dia dapatkan adalah Tawa Acuh Ta'acuh Hululu. Dia tidak punya pilihan selain mengikuti mereka bertiga. Mereka terbang keluar dari puncak bersalju dan menuju ke kedalaman gunung di mana terdapat berbagai jenis aliran udara dan aura iblis. Setelah melewati beberapa hutan, lambat laun mereka memasuki sebuah lembah. Ada sebuah gua tertutup di lembah. Kedua lelaki kuat itu membawa mereka ke tempat harta karun itu disembunyikan. Saat mereka hendak memasuki gua, Lau tiba-tiba berteriak, Keluar, ada penyergapan di sini. Sebuah penyergapan. Sufang tahu bahwa Lau tidak akan berbohong padanya. Dia segera menghentikan bayi mendengkur. Tuan muda, ada bahaya. Ini jebakan. Cepat pergi. Ini penyergapan. Melihat betapa cemas dan gugupnya Sufang, Baby Snort bergidik ketakutan. Pada saat ini, dua pria kuat, satu di depan dan satu di belakang, tiba-tiba melontarkan tatapan mematikan. Niat membunuh ini berasal dari sifat mereka dan lebih menakutkan daripada udara dingin di sekitar mereka. Salah satu dari mereka berteriak, sudah terlambat untuk mengetahuinya sekarang. Kalian berdua idiot. Baby Snoring dan Sufang sangat ketakutan sehingga mereka segera berlari ke samping. Dari dalam gua, beberapa sosok tiba-tiba terbang keluar. Jaring yang tak terelakkan. Benar-benar ada penyergapan. Jika kita berada di sekte, haf, kita bisa kabur saja jika kita tidak bisa menang. Menginjak pedang terbang mereka, Baby Snoring dan Sufang memandang ahli yang keluar. Dia akhirnya menyadari bahwa dia telah ditipu dan segera melarikan diri. Kamu pikir kamu akan pergi kemana? Ini adalah Istana Yama. Tidak ada jalan kembali bagimu. Pedang takdir yang misterius. Kedua dewa dari sebelumnya juga menyusul. Salah satu dari mereka melambaikan tangannya dan aura pedang keluar dari kedua jarinya. Itu bukanlah kemampuan ilahi, tapi pedang terbang yang melepaskan diri dari aura pedang dan terbang menuju bagian belakang kedua dewa. Bahaya! Sufang merasakan pedang terbang itu menuju ke arah mereka. Kualitasnya luar biasa dan mungkin merupakan senjata Dao kelas menengah. Hanya dengan melepaskan mata-mata pedang tanpa emosi mereka dapat menolaknya. Berdengung. Pada saat ini, bel tiba-tiba mengeluarkan aura pertahanan yang menyelimuti kedua dewa. Itu adalah senjata Dao Baby Snoring yang luar biasa. Dentang. Pedang terbang itu secara akurat menebas bagian luar pertahanan bel. Itu terlalu cepat dan berbahaya. Meski berhasil memblokir pedang terbang tersebut, serangan tersebut menyebabkan pertahanan bel bergetar. Sufang batuk seteguk darah, dan bahkan Baby Snort pun merasa pusing. 939 Tuan Muda, mulut Sufang penuh darah, dan dadanya berlumuran darah. Seolah-olah bumi berguncang, dan dia tidak dapat berdiri atau mengendalikan tubuhnya. Dia hanya bisa meminta bantuan Baby Snoring untuk sementara. Bukan karena dia membutuhkan bantuan, tapi dia punya solusi segera. Huff, Baby Snoring baik-baik saja. Bagaimanapun, dia adalah seorang gua abadi, dan dia juga pengontrol lonceng harta karun ajaib. Dalam kemarahannya, dia mendengar suara Sufang. Ketika dia melihatnya, dia sangat marah. Bajingan-bajingan ini, menindasku dengan jumlah mereka. Lari, lari. Baby Snoring membentuk segel dewa dengan kedua tangannya, dan bel tiba-tiba muncul. Dia membungkus Sufang di sekelilingnya dan melompat menuju pegunungan terpencil yang luas di belakangnya. Anda masih ingin melarikan diri. Kami telah mendengar bahwa Anda, Tuan Muda, penuh dengan harta karun, dan Anda sangat murah hati. Itu sebabnya kami memanfaatkan kesempatan ini. Bagaimana kami bisa membiarkan domba gemuk seperti Anda melarikan diri? Bisakah kamu melarikan diri? Siapa yang melihat bebek matang terbang? Orang-orang abadi di belakang mereka dengan jelas mendekati mereka dengan pedang mereka. Sekilas, mereka semua adalah kultifator yang sangat kuat dan kuat. Selain itu, masing-masing dari mereka memiliki tatapan ganas dan mematikan di mata mereka. Sekali melihat dan Anda akan tahu bahwa mereka adalah orang-orang yang sangat kejam. Mereka dengan cepat mengejarnya dari belakang, dan mereka juga tak henti-hentinya berteriak. Baby Snoring dan Sufang merasa tidak nyaman saat mendengarnya. Mereka buru-buru berlari menuju puncak yang tertutup salju. Namun, dua makhluk abadi sepertinya telah meramalkan hal ini. Mereka mengaktifkan harta sihir mereka di udara menuju puncak yang tertutup salju, menunggu mereka berdua menerobos. Mereka tidak dapat kembali ke puncak yang tertutup salju. Baby Snoring mengertakan gigi dan segera mengambil keputusan. Dia membungkus Sufang di sekelilingnya dan memanggil pedang terbang tingkat tinggi. Orang ini benar-benar memiliki banyak harta ajaib. Kecepatan senjata dao tingkat tinggi terlalu mengejutkan. Itu membawa mereka berdua dan meningkatkan kecepatan mereka secara signifikan. Mereka tidak bisa bersembunyi di puncak yang tertutup salju, dan hanya bisa melarikan diri menuju puncak yang tertutup salju. Ada tiga makhluk abadi yang mengejar mereka, dan dua di setiap sisi. Ada total tujuh makhluk abadi, dan tingkat budidaya mereka setidaknya setinggi Baby Snoring. Mereka mengejarnya seperti harimau lapar menerkam mangsanya. Kapan saja, pedang terbang di tangan mereka bisa menyeberang dan membunuh orang. Satu-satunya keuntungan yang mereka miliki dibandingkan Sufang di tempat yang berbahaya. Belenggunya sangat mencengangkan, dan ada berbagai macam aliran udara. Begitu mereka mencapai jarak tertentu, mereka tidak akan bisa melepaskan kekuatan penuh pedang terbang mereka untuk membunuh mereka. Jika mereka berada di ruang alami seperti bagian dalam dunia besar, ketujuh tuan itu pasti sudah melepaskan tujuh pedang terbang mereka dan menikam keduanya ke dalam sarang lebah. Ketujuh dari mereka tidak dapat mengejar Sufang untuk saat ini, dan Baby Snoring mengambil kesempatan ini untuk mengatur nafas. Ia segera melihat ke arah Sufang yang tidak berdarah dan berkata, apakah kamu baik-baik saja? Jika kamu mati, aku. Aku tidak bisa menghadapi mereka sendirian. Tolong jangan mati di sini. Ayo, cepat konsumsi pil penguat jiwa kondensasi jiwa. Sufang mengedarkan kinya untuk menekan darah di tubuhnya. Dengan pengolahan roh vitalku, aku tidak bisa menahan dampak dari senjata ajaib itu. Tubuh fisikku hampir diambang kehancuran. Aku terluka parah, namun nyawaku tidak dalam bahaya. Ayo bersembunyi di dalam dan hindari para pelaku kejahatan ini. Cepat konsumsi pil kondensasi asal penguat jiwa. Baby Snoring mengeluarkan pil dan memasukkannya ke dalam mulut Sufang. Ketika pil itu masuk ke tubuhnya, Sufang diam-diam sudah meminum pil itu. Dia harus menderita dalam kesunyian, tidak mampu menyuarakan kepahitannya. Baby Snoring dan makhluk abadi lainnya semuanya adalah Dewa Gua ke atas. Dampak dari senjata ajaib saja sudah cukup untuk melukai Sufang, dan bahkan membunuhnya. Perbedaan tingkat budidaya dan kekuatan membuatnya merasa seperti semut. Dampaknya 10 ribu kali lebih menyakitkan daripada luka parah. Itu merupakan pukulan telak bagi hati dan kepercayaan daunnya. Untungnya, dia sudah mengalami hal ini di dunia kecil. Dia sudah mulai pulih dengan mengonsumsi ramuan itu secara rahasia. Pil penguatan roh dan konsentrasi vitalitas memang luar biasa. Itu lebih kuat dari ramuan keabadian. Itu hanya satu pil, tapi secara aktif membantu Sufang mengembun menjadi yang abadi. Mana miliknya melonjak dan energi vital melonjak ke seluruh tubuhnya, memungkinkan tubuh fisiknya pulih. Saat ini, tampak seperti Fata Morgana muncul di depan mereka. Itu adalah badai pasir yang hampir membentuk gunung. Ini bukanlah tempat biasa. Itu adalah tempat yang benar-benar berbahaya di tanah berbahaya kuda surgawi. Tidak ada waktu untuk berpikir terlalu banyak. Ketujuh ahli itu mengejar mereka. Baby Snoring ragu-ragu sejenak. Namun, di bawah desakan Sufang, dia akhirnya mengayunkan pedangnya dan mengaktifkan pertahanannya untuk terbang ke ruang berbahaya. Itu bukan badai pasir, tapi berbagai pecahan batu. Mereka melayang di langit dengan kekuatan yang tidak diketahui dan kemudian berputar dengan liar. Bahkan ada yang melayang naik turun. Untungnya, ada beberapa ruang yang bisa mereka lewati. Baby Snoring sangat ketakutan hingga dia berkeringat dingin. Untungnya, dia adalah seorang cave imortal dan telah melihat banyak hal. Dia melindungi Sufang saat mereka memasuki ruang berbahaya. Ketujuh ahli itu ragu-ragu sejenak. Dua di antaranya tetap tinggal, dan lima di antaranya langsung mengejar mereka. Sampai jumpa. Beberapa partikel membombardir pertahanan Baby Snoring hingga bergetar terus-menerus. Rasanya seperti akan hancur. Ketika mereka sampai di ruang berbahaya, mereka dihadapkan pada badai dan material dalam jumlah besar. Mereka membentuk arus deras di langit. Ini adalah lingkungan khusus yang dibentuk oleh badai, material, dan kekuatan khusus dari ruang berbahaya. Banyak aliran deras di dalamnya dapat dengan mudah membunuh gua abadi. Baby Snoring tidak berani memasuki ruangan. Dia melindungi Sufang dari sisi kiri dan mencari celah. Kapanpun ada kesempatan, mereka akan maju selangkah demi selangkah. Untungnya, bel tersebut memiliki pelindung suan guang. Beberapa aliran udara di sekitar mereka tidak dapat menembus suan guang dan mengancam nyawa mereka. Di sekitarnya terdapat berbagai material yang membentuk perbukitan dan pegunungan. Mereka sempurna untuk bersembunyi. Karena kekuatan berbahaya terlalu rumit, Dewa gua tidak dapat merasakan lingkungan lebih dari 10 kaki dari mereka. Karena mereka tidak berani masuk lebih dalam, mereka hanya bisa menggunakan material tersebut untuk terbang berkeliling dan bermain petak umpet dengan kelima ahli tersebut. Selama ini, Su Fang telah pulih 30 persen. Tubuh fisiknya yang sempurna sungguh menakjubkan. Dengan cedera serius seperti itu, para kultifator biasa akan pingsan atau tidak bisa bergerak. Namun, dia hanya lelah, namun dia tetap menggunakan energi vitalnya. Saat ini, baby snoring terhuyung. Ternyata dua orang ahli datang dari depan. Dia segera menarik Su Fang ke balik batu dan bersembunyi tepat waktu. Di mana dua lainnya? Kita tidak bisa membiarkan mereka lolos. Mereka sudah menjadi sepotong daging di mulut kita. Keduanya bergerak maju perlahan dan melepaskan akal sehatnya untuk mencari-cari. Salah satu dari mereka tertawa lagi, kami sudah lama memperhatikan tuan muda itu. Dia adalah domba gemuk besar, dia pasti tidak akan bisa lepas dari kejaran 13 elang. Tanah berbahaya kuda surgawi adalah milik kita wilayah. Mereka yang menjadi sasaran 13 elang juga tidak akan bisa meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Tanah berbahaya Pegasus adalah wilayah kami. Orang lain memperlihatkan tatapan galak. Mereka melewati batu itu dan tidak menemukan mereka berdua. Aliran udara di sekitar mereka sangat mengejutkan. Biarpun ada aura apapun, itu akan tertelan oleh aliran udara dan menghilang. Setelah mereka berdua pergi, ekspresi baby snoring kembali normal. Dengan darah di wajahnya, dia buru-buru menatap Su Fang, ini adalah sekelompok perampok. Mereka membunuh tanpa mengedipkan mata. Saya berencana untuk kembali ke puncak salju, tetapi ini adalah wilayah mereka. Ayo kembali ke bintang istana. Su Fang juga merasa kematian telah membentuk jaring besar di depan mereka, akan lebih baik jika kita bisa kembali. Namun, Saudara Bao, karena ini adalah wilayah 13 Elang, kita tidak bisa tinggal lama di sini. Ayo kabur dari Pegasus dan Rose Land dulu. Karena kita tidak bisa kembali ke puncak salju, ayo kabur dulu. Baby snoring melihat tidak ada orang di sekitarnya dan membawa Su Fang ke tepi. Kecepatan mereka sangat lambat dan mereka harus bersembunyi. Apalagi tempat ini sangat berbahaya. Jika mereka terjebak dalam aliran udara, mereka akan dihancurkan menjadi pasta daging atau dicincang oleh aliran udara. Keduanya bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Baby snoring yang biasanya sombong dan mendominasi, semakin khawatir. Kali ini, dia sangat mengkhawatirkan hidup dan matinya. Setelah beberapa hari menemui rintangan, mereka akhirnya terbang keluar dari area berbahaya tersebut. Untungnya, ada hutan di depan mereka. Tanpa berkata apa-apa, keduanya melarikan diri ke dalam hutan. Mereka tidak bersembunyi di hutan dan buru-buru terbang di ketinggian rendah. Suara mendesing. Tiba-tiba angin kencang datang dari belakang mereka berdua hingga menyebabkan banyak daun berguguran. Orang-orang ini sangat kuat. Apakah mereka memiliki mata elang? Mereka mengejar mereka. Bayi mendengkur gemetar. Melihat angin kencang datang dari belakang, dia tidak lagi menyembunyikan auranya dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengendalikan pedang terbangnya. Membawa sufang, dia dengan cepat terbang di udara. Setelah terbang keluar dari hutan, tiga dewa mengejar mereka. Keduanya hanya berjarak beberapa ratus meter dan menemui jalan buntu. Keduanya tidak dalam bahaya untuk saat ini. Namun, pada jarak ini, masih ada dewa lain yang tidak bisa ditemukan. Sufang dan Baby Snoring tidak bisa bernapas dengan nyaman. Setelah terbang cukup lama, mereka akhirnya melompat keluar dari Pegasus dan Roseland dan memasuki kehampaan. Tiba-tiba, ketiga dewa ditekan oleh angin kencang dan tidak dapat mengejar waktu. Keduanya mengambil kesempatan ini dan mati-matian terbang ke depan. Dalam sekejap mata, keduanya menghilang ke dalam nebula tersebar. Saat ini, di tepi tanah berbahaya Pegasus. Para ahli yang mengejar mereka berdua tiba-tiba berkumpul setelah badai. Totalnya ada tiga belas orang. Penampilan garang mereka tiba-tiba menghilang, dan sebaliknya, mereka tampak ketakutan. Mereka tidak mengejar mereka melainkan menunggu seseorang. Suara mendesing. Tiba-tiba, dua sosok terbang dari kehampaan. Itu adalah seorang lelaki tua berjubah hitam dan seorang wanita bertopeng berpakaian hitam. Menguasai. Dalam sekejap, mereka muncul di depan tiga belas orang. Tria tua berjubah hitam itu membungkuk pada wanita bertopeng itu. Mereka sangat ketakutan sehingga mereka buru-buru berlutut dan memohon belas kasihan. Kami mengikuti instruksi senior dan memaksa mereka berdua keluar dari tanah berbahaya Pegasus. Kami tidak menyakiti mereka sama sekali. Tolong selamatkan hidup kami. Kami, tiga belas elang, tahu bahwa kami telah melakukan banyak hal jahat. Kami akan menyerahkan adaun baru. Wanita bertopeng itu berkata dengan dingin, jika kamu ingin aku menyelamatkanmu sekarang, berapa banyak orang yang telah kamu bunuh di sini? Terus dengarkan perintahku dan kejar mereka berdua. Jangan terlalu dekat. Paksa mereka ke Huangse alam astral. Wuz! Tiga belas elang tidak berani tinggal lebih lama lagi. Mereka dengan cepat mengejar mereka. Tuan, haruskah saya pergi duluan untuk melindungi Tuan Muda? Kekosongan di depan sangat besar dan berbahaya. Ada banyak praktisi dan kekuatan yang pergi ke alam astral Huangse. Setan, iblis, dan monster ada di mana-mana. Lelaki tua berjubah hitam itu pria bertanya pada wanita itu. Tidak perlu. Ini pertama kalinya baby datang ke tempat yang jauh untuk berlatih. Karena ini adalah pelatihan, kita tidak bisa melindunginya. Masih ada jalan panjang dari sini ke alam astral Huangse. Dengan tiga belas elang mengejarnya selangkah demi selangkah, saya yakin itu akan memperkuat kondisi pikiran baby. Jika ada kecelakaan. Kecelakaan bukanlah apa-apa. Saya akan melindungi garis hidup bau-bau. Jika bau-bau benar-benar mati sekali, saya rasa ini akan cukup untuk membuat bau-bau tahu betapa sulitnya berkultivasi. Sil silah Huangfu tampaknya kuat di Istana Bintang, tetapi ada banyak konflik internal. Banyak orang yang mengincar posisi penatua. Harus ada seseorang yang menonjol untuk mendukung bau-bau. Meskipun bau-bau tidak berakal sehat, dia lebih berbakat dari saya. Baiklah. Setelah lelaki tua itu mendengar, dia mengantar wanita bertopeng itu dan menghilang. Seratus mil jauhnya. Dalam kehampaan yang dingin dan sunyi, baby snoring dan Su Fang seperti tikus yang menyeberang jalan. Kecepatan mereka di udara melambat. Su Fang terlihat jauh lebih baik. Warnanya kembali normal. Tuan muda, saya pikir orang-orang itu tidak akan membiarkan kita pergi. Namun, tidak mudah bagi mereka untuk mengejar kita. Apakah konstelasi sembilan surga ada di depan kita? Bayi mendengkur mengangkat alisnya. Ini bukan istana bintang. Kita telah melewati zona bahaya Tianma. Di depan kita adalah alam astral Huang Se. Huh, aku tidak menyangka harus pergi ke alam astral Huang Se. Besar sekali. Kita bisa mengguncangnya dari tiga belas elang. Ayo pergi. Itu adalah alam astral Huang Se. Melihat kekedalaman, bahkan dengan kekuatan pemenuhan besar, dia tidak dapat melihat apapun. Yang ada hanya kekosongan yang sangat luas. Su Fang terus memanfaatkan waktu untuk pulih. 940 Tanpa disadari, tiga tahun telah berlalu. Ada penghalang yang tersembunyi di kedalaman reruntuhan. Selain kabut di sekitarnya, penghalang itu tersembunyi dengan sempurna. Pada saat ini, dua sosok sedang terbang di atas penghalang. Mereka tidak terlalu memperhatikannya. Jika mereka melakukannya, mereka mungkin telah menemukan penghalang tersebut. 13 serangga bau. Kemana pun kamu pergi, bau busukmu akan mengikuti. Di dalam penghalang, sepasang mata pulih dari kepanikan. Baby Snoring melihat kedua sosok yang terbang menjauh dan menghela nafas lega. Kau tetap tidak mengizinkanku pergi. Huff, kita akan mencapai benua terkenal di dekat astral Huang Z yang disebut kota tandus bumi surgawi. Begitu kita sampai di sana, aku akan melihat apa yang bisa dilakukan oleh 13 lang. Bagaimana perasaanmu? Dia memandang Su Fang. Jauh dilubuk hatinya, Su Fang sedang berkultivasi. Ia menganggup dan berkata, aku baik-baik saja sekarang. Aku hampir pulih. Pil penguatan roh dan konsentrasi inti bukanlah masalah kecil. Aku hanya seorang dewa virtual. Masih banyak efek obat yang tersisa. He he, pil penguatan roh dan konsentrasi inti pastinya lumayan. Pil ini terbuat dari banyak cairan spiritual. Pil ini mengandung banyak kekuatan. Apakah menurutmu kita harus pergi ke kota tandus bumi surgawi atau langsung ke astral Huang Z? Karena kota tandus bumi surgawi adalah sebuah benua yang terkenal, kita harus pergi ke sana terlebih dahulu. 13 lang telah mengejar kita begitu lama. Mereka mungkin sangat kuat di tanah berbahaya Pegasus, tetapi mereka bukan siapa-siapa di kota tandus bumi surgawi. Begitu kita sampai di sana, Saudara Bao dapat mengeluarkan uang untuk menyingkirkan mereka. Bagaimana kamu ingin mengeluarkan uang untuk menyingkirkannya? Bukankah ada banyak tentara bayaran dan pedagang? Saudara Bao, kamu punya uang. Bahkan hantu pun bisa mengubah batu giling dengan uang. Kamu bisa menggunakan uang untuk mencari orang untuk menangani 13 lang. Ide bagus, ide bagus. He he, kakak Bao mengetahuinya. Membawamu keluar adalah pilihan yang tepat. Tapi jika kita tidak bisa membunuh 13 lang, kita malah akan menjadi musuh. Dunia void sangat besar. Bisakah mereka mengejar kita selamanya? Mereka tidak memiliki kemampuan untuk terus mengejar kita. Bagus, bagus. Beberapa tahun terakhir ini bagaikan tahun bagi kita. Mari kita pergi ke kota tandus bumi surgawi dan makan besar. Setelah berdiskusi, Baby Snoring menyerap penghalang itu ke telapak tangannya. Dia dan Sufang terbang ke angkasa luar dengan pedang mereka. Di tengah perjalanan, mereka bertemu dengan beberapa petani. Pada awalnya, mereka mengira bahwa mereka adalah 13 elang, tetapi seiring bertambahnya jumlah orang, mereka menyadari bahwa mereka semua akan pergi ke kota sunyi bumi surgawi. Dalam waktu kurang dari dua tahun, benda mengambang seukuran ladang salju ilusi diam-diam muncul di kehampaan. Kota bumi surgawi. Seluruh benua material berwarna keabu-abuan. Tidak ada aliran udara atau badai berbahaya di sekitarnya. Yang ada hanya ketenangan dan kesunyian. Selain benua, ada petani yang masuk dan keluar dari wilayah tersebut dari waktu ke waktu. Keduanya tidak sabar untuk terbang ke kota sunyi bumi surgawi. Bagi mereka, ini adalah dunia yang aneh dan asing. Meskipun kota Tiantu Desolate cukup terpencil, terdapat banyak pegunungan, hutan, dan sungai. Yang terpenting, ada tiga puncak gunung di kedalaman kota yang ditutupi oleh penghalang. Di dalam penghalang itu ada sebuah kota. Meski tidak mewah atau megah, tempat ini sudah menjadi surga di tengah kehampaan. Setelah memasuki pesona, kota tidak lagi dipenuhi dengan udara dingin dari kehampaan. Sebaliknya, itu dipenuhi dengan segala macam energi spiritual. Ada makhluk abadi di mana-mana. Mungkin ada ratusan ribu makhluk abadi di sini. Kini, mereka berdua tidak perlu khawatir dengan tiga belas elang. Tiga belas elang itu seperti kecoa di tempat ini. Di luar kota sunyi bumi surgawi. Tiga belas makhluk abadi dengan aura pembunuh berkumpul di udara. Tiga belas elang. Di saat yang sama, seorang lelaki tua muncul di samping. Itu adalah wanita berpakaian hitam dengan topeng. Mereka segera berlutut di depan wanita bertopeng itu. Senior, kami mengikuti perintahmu dan memaksa mereka masuk ke kota sunyi bumi surgawi. Of. Siapa yang tahu? Wanita bertopeng itu tidak bergerak sama sekali. Orang tua berpakaian hitam di samping tiba-tiba melintas. Tiga belas elang memuntahkan darah kesakitan. Selanjutnya, tengkorak mereka dirobek, memperlihatkan otak mereka. Kamu, kamu menarik kembali kata-katamu. Aku telah membunuh banyak orang. Kamu tidak berbeda dengan ras iblis. Jika aku membunuhmu, maka aku akan membunuhmu. Mata wanita bertopeng itu dipenuhi dengan rasa jijik. Mendengar perjuangan makhluk abadi itu, dia tidak memiliki simpati sedikitpun. Wuss. Satu demi satu, makhluk abadi yang kejam tersedot ke telapak tangan lelaki tua berpakaian hitam itu. Mata lelaki tua itu dipenuhi aura mengerikan dan niat membunuh. Namun, ada lebih banyak aura iblis yang membuat seseorang bergidik. Lengan lelaki tua itu berwarna merah darah. Aura iblisnya terjalin menjadi api iblis yang menakutkan. Dia adalah seorang ahli jalan iblis. Dia membungkuk pada wanita bertopeng itu. Tuan, pelayan tua ini akan terus mencari orang untuk membunuh tuan muda. Tidak perlu untuk saat ini. Mereka seharusnya tahu bahwa 13 elang sedang mengejar mereka. Selama mereka tidak tinggal di kota sunyi bumi surgawi terlalu lama, tidak perlu memaksa mereka. Wanita bertopeng itu perlahan-lahan terbang menuju kota sunyi bumi surgawi. Orang tua itu perlahan mengikuti di belakang. Kota sunyi bumi surgawi. Sebuah restoran besar. Nyaman kan? Haha, aku pesan cairan spirit bermutu tinggi. Cairan spirit ini bisa menguatkan otot dan tulang saat digunakan untuk mandi. Tingkat tertinggi dari ruang tamu. Baby snoring dan sufang sama-sama terbaring di dua baskom besar. Air di baskom tersebut bukanlah air hangat biasa, melainkan sejenis cairan berwarna perak. Cairan perak ini sepertinya tidak memiliki suhu apapun, namun bisa membuat kulit keduanya memancarkan aura putih. Kulit mereka juga akan berubah menjadi perak dari waktu ke waktu. Sufang sedang berendam di dalamnya. Kecepatan tubuhnya menyerap cairan jelas lebih cepat dari baby snoring. Namun, dia tidak memberi tahu pihak lain. Dia sedikit enggan. Itu terlalu berlebihan. Saudara Bao, itu terlalu mahal. Cairan roh ini bernilai 500 ribu batu aba di tingkat rendah. Jika Anda mengeluarkan lebih banyak, Anda dapat membeli senjata aba di tingkat rendah. Ini adalah air roh mata air es. Anda harus pergi ke tempat yang sangat dingin untuk mengambilnya. Namun, yang menakjubkan adalah meskipun lahir di tempat yang sangat dingin, suhunya tetap ada. Di banyak tempat, mata air es spirit water adalah item terbaik untuk mandi dan pembersihan sum-sum. Tentu saja, ada yang lebih bagus lagi. Saat aku menjadi orang kaya di masa depan, aku akan mengajakmu menikmatinya. Baby snoring pun berendam di dalamnya dengan nyaman. Tetapi dibandingkan dengan air roh pembersi sum-sum di dojo kami, ini bukan apa-apa. Sejak muda, Tuan Muda ini telah dipaksa untuk berendam dalam semua jenis cairan roh. Bagaimana saya bisa memiliki murid yang begitu nyaman? Rahang Sufang Tenganga, Saudara Bao, kamu memamerkan kekayaanmu. Jangan biarkan orang lain mendengarkanmu. Kalau tidak, orang-orang akan memata-mataimu. Tidak apa-apa, hanya ada kita berdua di sini. Setelah mandi dan menikmatinya selama beberapa hari, kita akan pergi berbelanja dan melihat apakah ada harta karun. Kita tidak bisa datang ke kota Tiantu Desolate tanpa bayaran. Kalau begitu, kita akan pergi ke Huang Seastral. Saudara Bao ingin pergi ke Huang Seastral. Tentu saja kita akan pergi, tapi bukan untuk berlatih. Mengapa kita ada di sini? Kita harus melakukan apa saja. Kita akan pergi ke Huang Seastral sebentar dan kemudian kembali ke Tiantu Desolate City. Lebih baik tidak tinggal berada di tempat yang berbahaya terlalu lama. Setelah berbicara dengan malas, Baby Snoring memejamkan mata dan merentangkan tangannya dengan nyaman. Dia menikmati efek Marow Cleansing Spirit Water pada tubuhnya. Jika ini terus berlanjut, saya mungkin akan segera menerobos ke alam Dao ke-8. Para kultifator dengan latar belakang dunia besar sungguh boros. Mandi saja sudah cukup untuk membuat seorang kultifator biasa seperti saya naik ke level berikutnya. Su Fang tampak seperti sedang mandi, tetapi pada saat yang sama, dia menelan pil abadi dan mengaktifkan transformasi 9 yang 9. Bahkan jika dia tidak aktif berkultifasi, dia memiliki yang meridian dan fragment dunia. Tubuhnya terus-menerus berkultifasi. Begitu saja, dia mengikuti Baby Snoring untuk makan dan minum. Setelah lebih dari sebulan, mereka berdua bersiap untuk pergi ke Huang Seastral. Namun, sebelum berangkat, keduanya pergi ke kamar dagang untuk membeli peta dan melakukan persiapan yang memadai. Mereka memilih kamar dagang terbesar. Inilah kepribadian Baby Snoring. Dia menginginkan yang terbaik dalam segala hal. Setelah memasuki kamar dagang, Su Fang menemukan ada beberapa murid dari konstelasi 9 surga. Apalagi mereka cukup kuat. Jika bukan karena stelarki dari dunia khusus, Su Fang tidak akan menyadarinya. Merasakan lingkungan sekitar, ada sejumlah besar petani. Beberapa dari mereka bertransformasi dari Big Goblin, beberapa adalah penggarap setan, dan beberapa jahat. Bahkan ada beberapa aura setan dan jahat yang dilepaskan secara alami. Mereka tidak diusir atau ditekan oleh para kultifator yang saleh. Di Tiantu Desolate City, tidak ada perbedaan antara benar dan jahat. Kamar dagang mengutamakan keuntungan dan tidak akan mengusir pelanggan. Jika Tuan Mudabau benar-benar ingin tinggal di kota terpencil Tiantu, maka saya harus mencari cara untuk pergi ke dunia astral Huangse. Saya perlu mengumpulkan beberapa informasi berguna dan peta rincin dunia astral Huangse. Su Fang menemukan alasan untuk membiarkan Baby Snoring naik ke atas terlebih dahulu sementara dia mencari seseorang untuk membeli peta. Kamar dagang juga memiliki misi untuk dijual. Hadiah untuk menyelesaikan misi kamar dagang tidaklah buruk, dan sepertinya ada makhluk abadi yang menunggu untuk menerimanya. Dia tidak berencana menerima misi apapun. Sekarang dia punya sejumlah uang, dia tidak perlu khawatir tentang hal itu seperti ketika dia pertama kali datang ke dunia besar. Dia hanya perlu pergi ke Huangse astral untuk melatih dan menekan Big Goblin. Dari informasi yang dia beli dan peta bintang, dia tahu seberapa besar Huangse astral. Ukurannya hampir sebesar alam surgawi di dunia besar. Besarnya hampir sama dengan alam surgawi di dunia besar. Besarnya hampir sama dengan alam surgawi di dunia besar. Sungguh sulit dipercaya. Di dalam, ada banyak tempat berbahaya, monster yang tak terhitung jumlahnya, dan segala jenis orang. Meskipun kota terpencil Tiantu sangat damai dan tidak ada pembunuhan, begitu seseorang melangkah ke dunia astral Huangse, terjadi pembunuhan dan perampokan di mana-mana. Huangse astral sebenarnya adalah dunia korupsi. Tidak ada tuan muda atau teman di sana, hanya pembunuhan dan harta karun. Singkatnya, Survival of the Vitesse yang terkuat adalah yang bertahan hidup. Bagus, bagus. Huangse astral cocok untukku. Ini seperti saat aku berada di dunia kecil dan mengalami bahaya yang tak terhitung jumlahnya. Su Fang mengumpulkan banyak informasi, dan beberapa di antaranya membuatnya gelisah. Dia tertarik pada harta surga dan bumi yang disebut api luar biasa cahaya surga. Ia dilahirkan di alam astral Huangse. Banyak makhluk abadi datang ke sini untuk mengambil harta karun ini. Api surgawi. Benih api surgawi. Dengan benih api surgawi, dia bisa mengolah awan api ilusi dan menjadi tubuh sejati berelemen api. Selain api surgawi, hal kedua yang membuatnya tertarik adalah adanya harta dharma kuno di tempat berbahaya. Hal ini menarik perhatian banyak makhluk abadi. Semua orang ingin mendapatkan harta dharma kuno. Ada informasi lain yang ingin dilihat Su Fang. Di kedalaman astral Huangse, ada tempat berbahaya di mana terdapat semacam objek spiritual, seperti akar roh yang dapat membuat manusia mati. Menjadi seorang sage, memadatkan tubuh abadi, dan menjadi abadi. Sebenarnya, ini bukanlah harta karun di mata makhluk abadi, tetapi berbeda bagi Su Fang. Dia memiliki puluhan ribu Big Goblin, yang sebagian besar bukanlah iblis abadi. Dia membutuhkan harta seperti akar roh agar mereka menjadi abadi. Coba pikirkan, jika hampir 30 ribu Big Goblin menjadi iblis abadi, seberapa kuat dia? Selain informasi yang menarik bagi Su Fang, masih banyak informasi lainnya. Ada berbagai macam benda spiritual, beberapa harta dharma yang kuat, pembuluh darah roh yang dibentuk oleh batu abadi, dan beberapa buah khusus yang dapat meningkatkan alam seseorang dan mengatasi kesengsaraan. Huangse astral adalah gurun, tetapi juga merupakan tanah terberkati yang menghasilkan harta yang tak terhitung jumlahnya. Setelah mendapatkan apa yang diinginkannya, Su Fang berkeliling sendirian dan melihat sekeliling. Ada banyak artefak dao kelas menengah dan bahkan akar spiritual yang dijual. Namun, akar spiritual terlalu mahal. Ditambah lagi, dia membutuhkannya dalam jumlah banyak, jadi tidak mungkin membelinya dalam jumlah besar. Di lantai atas, ada banyak artefak dao bermutu tinggi, dan beberapa harta karun khusus, seperti bunga abadi di dunia besar, dan beberapa roh ramuan yang dibentuk oleh pil abadi. Setelah bertemu baby snoring, dia ingin membeli semuanya. Tapi betapapun kayanya dia, dia tidak bisa membeli apapun yang dia inginkan di kamar dagang. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.